bahas materi tentang tips menjadi pelajar sekaligus pengajar yang baik. Kemudian arah sumber yang kedua, yaitu Kak Amalia Anggaris TSS yang akan membahas mengenai aksi pemuda dalam kemerataan kualitas pendidikan. Teman-teman sekalian, saya Granita Medina Alicia yang akan menjadi moderator pada pembakalan hari ini sangat menjemput atusias teman-teman semua. Baik, karena Katirtanya sudah hadir, mungkin aku mau usaha Katirtanya. Halo, Katirtanya. Halo. Katirtanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Gimana, De? Granita. Alhamdulillah, baik, Kak. Senang bisa menjadi moderator pada kesempatan kali ini, yaitu naras sumbernya, Katirtanya. Oke, Katirtanya, sebelum aku mulai ke pengaparan materi, izinkan aku untuk memperkenalkan Katirtanya dan juga membacakan kurikulum Vite. Oke, teman-teman, Katirtanya ini merupakan Duta Pendidikan Indonesia. Kemudian, Katirtanya ini juga merupakan mahasiswa berprestasi di salah satu universitas di Yogyakarta, yaitu Universitas Gajah Mada. Kemudian, Katirtanya ini juga merupakan owner dan konsular klinik kesehatan mental terapi bahagia. Selain itu, juga Katirtanya ini merupakan founder Yayasan Pendidikan Tirta Foundation dan juga merupakan pimpinan Pondok Tafis dengan Ribuan Santriwati serta Katirtanya ini juga berperan dalam pemuda blokor pendidikan. Oke, Katirtanya, mau langsung menyampaikan materi saja? Ya, bisa. Terima kasih, ya, De Granita. Katirtanya, mau dibantu share screen sama Katirtanya atau dari tim YATC-nya? Boleh sendiri, ya, De. Oke, boleh. Oke, aku persilahkan ya, Katirtanya. Silahkan. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas panitia, atas undangannya untuk bisa berbagi dan bertemu dengan teman-teman semuanya. Senang sekali tentunya pada malam hari ini kita bisa bertemu Mungkin beberapa teman-teman juga baru ketemu dengan saya online Dan juga beberapa juga saya lihat juga ada yang sudah sering ikut di webinar saya Teman-teman salam kenal, saya Tirta Dan saya ingin malam ini kita sama-sama belajar ya teman-teman Meskipun saya di sini sebagai pembicara Teman-teman kita sama-sama belajar Saya sangat mengapresiasi bagi teman-teman yang pengen diskusi Teman-teman yang pengen berbagi cerita Saya sangat senang sekali mendengarkan teman-teman semuanya Oke, saya pengen tahu nih teman-teman Semuanya dari mana aja bisa tulis di kolom chat Pengen tahu nih Oke Kalau Kak Tirta ini dari Jawa Timur teman-teman Dari Kabupaten Nganjuk Jadi kalau teman-teman nanti main ke Jawa Timur Bisa hubungi Kak Tirta aja Khususnya di Kabupaten Nganjuk ya teman-teman semuanya Ada yang dari Jogja, Bandung Kemudian Maluku Ada yang dari Surabaya Surabaya, Jawa Timur ya Jogja Jogja tempat Kak Tirta kuliah dulu Insya Allah teman-teman Tenang banget teman-teman semuanya kita bisa bertemu Saya sangat menghargai, saya sangat senang sekali Saya sangat antusias teman-teman dengan webinar maupun kajian-kajian apapun Saya nggak pernah merasakan bahwa ini hal biasa-biasa saja Tapi hal-hal yang luar biasa Sekalipun meskipun pesertanya hanya lima ataupun sepuluh Itu ya teman-teman Saya sangat antusias dan menghargai teman-teman Karena banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan Banyak hal-hal pembelajaran yang saya peroleh dari proses belajar kita semuanya teman-teman Bahkan kita bisa menjalin di jaring teman-teman dengan adanya webinar Banyak sekali teman-teman saya atau tim saya sekarang Atau kolaborasi-kolaborasi yang bisa kita buat Berawal kita kenalnya dari webinar teman-teman semuanya Jadi saya sangat mengapresiasi teman-teman yang malam hari ini Nanti aktif, antusias Karena insya Allah nanti di akhir sesi saya akan memberikan hadiah nih Bagi teman-teman yang semangat Insya Allah hadiahnya luar biasa teman-teman Dan gak semua orang bisa dapetin itu ya teman-teman semuanya Saya harap teman-teman semuanya semangat Dan kalau bisa on cam, on cam teman-teman semuanya Tapi kalau gak bisa juga gak apa-apa Saya izin share screen ya Boleh dijadikan host Oke teman-teman semuanya Kita membahas materi yang luar biasa teman-teman Tentang tips menjadi pelajar dan pengajar yang baik teman-teman semuanya Di sini saya tahu bahwa teman-teman ada yang dari anak sekolahan Kemudian juga ada yang dari anak kuliahan Ada juga yang sudah bekerja Dari berbagai latar belakang teman-teman Latar belakang pendidikan, latar belakang daerah juga Kemudian dari berbagai lika-liku perjalanan hidup Yang sangat luar biasa teman-teman semuanya Dan nanti teman-teman bisa berkumpul ya masya Allah di acara pengaktian masyarakat Di daerah Indonesia Timur Jadi manfaatkanlah momen ini dengan sebaik-baiknya Belajar dari teman-temannya yang lainnya Banyak mendengarkan, banyak juga berbagi Banyak juga cari pengalaman yang luar biasa di setiap momennya Jadi kan setiap momen itu bermakna teman-teman Sesederhana teman-teman mengikuti pembekalan Sesederhana teman-teman mengikuti apapun aktivitas Baik di WhatsApp group maupun apapun Ikuti dengan penuh antusias Jadikan setiap momen itu bermakna Karena mungkin telah ketika acaranya sudah selesai Itu mungkin hanya sekedar akan jadi foto maupun video teman-teman Tapi yang bisa membedakan pengalaman satu orang dengan orang lain adalah makna Jadi manfaatkanlah setiap momennya itu dengan penuh makna Selamat bagi teman-teman yang sedang lolos ya di acara pengabdian masyarakat Pengabdian sosial ini di YATJ Izin memperkenalkan diri teman-teman semuanya Saya dari Kabupaten Janjuk, Jawa Timur Dan saya dari gadis desa teman-teman di Jawa Timur ini Sangat desa pelosok teman-teman Dan juga dulu dari keluarga dengan ekonomi yang sangat-sangat terbatas Dan mungkin teman-teman semuanya dari sekitar lima puluhan orang di sini Ada beberapa teman-teman yang memang dilahirkan dengan kondisi ekonomi yang penuh perjuangan Teman-teman semuanya Tapi yakinlah bahwa orang-orang kita semuanya dilahirkan untuk punya hak yang sama untuk sukses Walaupun garis start kita berbeda-beda Ada yang garis start berbeda secara ekonomi Ada yang garis start berbeda secara fisik Ada yang garis start berbeda secara intelektualitas Semuanya berbeda-beda Tapi kita punya hak yang sama untuk meraih kesuksesan itu Tinggal bagaimana kita mampu memacu diri kita untuk terus berjalan, terus berlari Capek, nggak apa-apa istirahat Tapi jangan sampai berhenti menjadi pilihan kita Karena biarlah Tuhan sendiri yang meminta kita untuk berhenti Jangan sampai kita yang memberhentikan perjalanan kita Dengan kata menyerah Itu teman-teman semuanya Hingga seorang gadis desa itu merantau ke Yogyakarta Untuk bisa kuliah dengan perjuangannya Tentunya ketika mendapatkan kesempatan berpendidikan di Universitas Gajah Mada Tentunya tidak akan disiasiakan Harus penuh dengan semangat, antusias juga Menikmati setiap prosesnya Karena saya yakin dan percaya bahwa fungsi pendidikan tinggi adalah Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat Maka saya ingin berkecimpung penuh dalam tiga ranah hal itu Teman-teman semuanya Pendidikan aktif tidak hanya aktif di dalam kelas namun juga di luar kelas Bagi orang-orang para aktivis di luar kelas Jangan sampai melalaikan yang ada di dalam kelas Banyak orang-orang yang beranggapan bahwa Tidak apa-apa kok aktivis di luar Suka demo, suka lomba, suka ini itu Tidak apa-apa kok IPK-nya jelek Jangan sampai seperti itu teman-teman semuanya Baik di luarnya secara non-akademis Katakanlah suka untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dengan aksi-aksinya Ikut BEMK, ikut DPMK, ikut UKMK Kemudian juga suka ikut lomba, suka ikut pengabdian masyarakat Di luar apapun eksplorasi sebanyak-banyaknya masa-masa Menjadi pelajar maupun menjadi mahasiswa ini Tapi di dalam kelas tetap kita harus tetap memaksimalkan Fokus memperhatikan penjelasan guru maupun dosen Kemudian raih yang terbaik Itu teman-teman semuanya Hingga akhirnya tanpa saya rasa ya teman-teman Sudah semester akhir Saat itu Alhamdulillah Allah memberikan hadiah yang luar biasa Di masa akhir kuliah sebelum saya lulus Ditombatkan sebagai mahasiswa berprestasi utama Universitas Gajah Mada Yang sangat-sangat tidak terpikirkan teman-teman semuanya Ketika saya masuk di UGM itu Saya melihat banyak anak-anak yang sangat cerdas Pintar, luar biasa Dengan segudang pengalaman yang dibawa Dari masa lalunya Segudang kecerdasan yang dibawa di otaknya ya teman-teman semuanya Saya pertamanya merasa minder teman-teman semuanya Ya Allah anak-anaknya pintar-pintar sekali Bahkan dosen belum selesai menjelaskan atau belum selesai menyampaikan soal Teman-teman sudah tahu jawabannya sudah angkat tangan semuanya untuk berebut menjawab Saya terkejut teman-teman Kenapa teman-teman saya pintar-pintar semuanya Hampir di titik mau menyerah Hampir di titik mau menyerah Tapi ibu saya berpesan bahwa Firta selesaikanlah apa yang sudah kamu mulai Dan sempurnakanlah apa yang ingin kamu selesaikan Jadi ketika kita sudah melangkahkan kaki di suatu hal Kita harus punya misi menyelesaikannya Tapi selesai saja tidak cukup Kita perlu untuk menyempurnakannya dengan sebaik-baiknya Apapun itu teman-teman Seperti doa kita semuanya Khususnya bagi yang Islam Kita pengen khusnul khatimah nanti kematiannya Termasuk juga khusnul khatimah Akhir yang baik dalam setiap kegiatan-kegiatan kita Pendidikan kita Pengabdian kita Penelitian kita Semuanya pengen Di akhir yang baik itu teman-teman semuanya Sama dengan proses pengabdian masyarakat teman-teman di YATC ini Meskipun teman-teman ketemu dengan berbagai orang Mungkin ada rasa nanti minder Teman-temannya sudah pinter Public speakingnya bagus Kemudian pengalamannya banyak dan lain sebagainya Tapi yakinlah kita semuanya punya satu tujuan yang sama Dihadirkan Allah dalam suatu wadah yang sama Untuk saling mengisi ruang-ruang kosong dalam setiap individu Ada yang punya kecerdasan tertentu Saling berbagi kepada teman-teman yang lainnya Ada yang merasa memang belum punya kecerdasan tertentu Gak perlu malu untuk bertanya kepada kakak-kakaknya Kepada teman-temannya Semuanya punya hak yang sama Ketika kita berada di wadah yang sama ini teman-teman Jadi tetap semangat teman-teman semuanya Berproses sampai nanti di hari H Sampai di akhir pun tetap jalin silatuh prohim Dengan teman-teman semuanya Itu teman-teman Hingga sekilas Proses saya masuk ke perguruan tinggi Dengan beasiswa penuh teman-teman semuanya Dengan keadaan ekonomi yang sangat terbatas Alhamdulillah Saya pengen sekali anak-anak Indonesia Tidak mengalami masa-masa Susah seperti saya dulu Susah sekali cari kuliah Karena dengan ekonomi yang terbatas Maka saya berinisiatif bersama teman-teman saya Membangun namanya Tirta Foundation itu Jadi yayasan pendidikan Tirta Foundation ini Berfokus untuk bisa menjembatani Anak-anak Indonesia Khususnya anak SMA, SMK Untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi mereka Kita memberikan motivasi Kita memberikan inspirasi Informasi beasiswa-biasiswa Kita memberikan edukasi Kita memberikan mentoring teman-teman Kepada anak-anak Biar mereka bisa kuliah Dan Alhamdulillah dari sanalah Ternyata Saya punya Prinsip Teman-teman yang saya baru dapat Ketika saya Mendirikan Tirta Foundation Awalnya Saya berpikir Karena saat itu semester 3 kuliah Bagaimana saya bisa memberikan Beasiswa untuk Anak-anak Untuk orang lain Sedangkan saya sendiri Anak-beasiswa Bagaimana saya bisa memberikan Manfaat untuk orang lain Sedangkan pada saat itu Saya dengan penuh kekurangan Apapun itu teman-teman semuanya Tapi selama prosesnya Akhirnya Tuhan memberikan Saya jawaban bahwa Bukan menunggu Sukses terlebih dahulu Untuk berbuat baik Tapi berbuat baiklah Maka kesuksesan itu akan datang Dari doa-doa Orang-orang yang kita bantu Dari senyuman mereka Memberikan energi untuk kita Dan lain sebagainya Itu teman-teman semuanya Hingga Dari 2019 Kemudian saya lanjut Mondok Kemudian Setelah Mondok Singkat cerita Saya ingin mendirikan Mondok sendiri Teman-teman semuanya Saya ingin menggabungkan Ilmu Dari Sekolah umum Dari ilmu Dari Universitas Gajah Mada Dan pengalaman saya Sekolah di Sekolah Umum Dan juga ilmu Pengalaman saya Sekolah di Pesantren Saya ingin Anak-anak punya jiwa Intelektualitas tinggi Namun juga Dibekali dengan Spiritualitas tinggi Karena beberapa Sekolah Mungkin hanya Hanya menitikberatkan Pada satu bidang saja Intelektualitas tinggi Ada yang satunya Spiritualitas tinggi Tapi alangkah baiknya Ketika dua ini tiga pun Ditambah dengan Emosionalitas yang tinggi Kecerdasan sosial yang tinggi Itu teman-teman semuanya Sehingga saya menerapkan Kurikulum itu Di pondok Taklit saya Yang berdiri pada Tahun 2020 Online Terlebih dahulu Alhamdulillah Sekarang sudah 1188 Kantriwati Dan sudah Ada pondoknya Dengan beasiswa Penuh 100% Dan sudah mencetak Banyak para Hakisah 30 just Alhamdulillah Dan dari sana lah Ternyata banyak Jalan-jalan kebaikan Yang bisa dimulai Seperti bisa Mendirikan Sekolah Kemudian bisa Mendirikan apapun Teman-teman semuanya Dan Saya juga fokus Kepada Profesi saya Teman-teman semuanya Sebagai Sekolah Dan klinikal Hipnoterapis Jadi keseharian saya Setiap hari Dari pagi Sampai malam Selain mendampingi Teman-teman Pelajar Di pesantren Maupun Di sekolah Saya juga Sebagai Pendengar Dari Ceritanya Teman-teman semuanya Sebagai seorang Konsulor Itu teman-teman semuanya Sekilas Semoga ini Bermanfaat Dan memotivasi Teman-teman Untuk terus Semangat Melembangkan diri Kemudian Saya membaca Tor dari Panitia ya teman-teman Tentang pendidikan Kita Bahas tentang Dasarnya Terlebih dahulu Teman-teman Bahwa Visi pendidikan Indonesia ini Adalah Menurut Peta jalan Pendidikan Tahun 2020 Sampai 2035 Adalah Membangun Rakyat Indonesia Untuk menjadi Pembelajar Seumur hidup Yang unggul Terus Berkembang Sejahtera Dan berakhlak Mulia Dengan menumbuhkan Nilai-nilai Budaya Indonesia Dan Pancasila Teman-teman Yang sekarang Menjadi pelajar Sekolah Di SMP Maupun SMA Teman-teman Lanjutkan pendidikannya Teman-teman Apapun Di kuliah Bagi teman-teman Yang sudah kuliah Pengen melanjutkan Pendidikan lagi Semangat Teman-teman Kalau kita berbicara Tentang pendidikan Kita tidak hanya Berbicara tentang Jenjang pendidikan Dari SD SMP SMA S1 S2 S3 Dan seterusnya Tapi pendidikan Di Indonesia Ini ada pendidikan Formal Non-formal Dan informal Jadi kembali lagi Kepada teman-teman Semuanya Ingin memilih Pendidikan Jalur mana Sesuai kebutuhan Dan keinginannya Teman-teman Mau lanjut Di bidang Non-formal Silahkan Mau lanjut di Non-formal Silahkan Itu kembali Kepada teman-teman Semuanya Yang terpenting Adalah Kita tidak Pernah berhenti Belajar Pembelajar Seumur hidup Yang unggul Pastikan Setiap langkah Kita belajar Itu kita punya Target yang jelas Kita belajar Di sini Kita punya target Bahwa Saya ingin Ketika saya Memutuskan Saya masuk Ke webinar ini Saya ingin Ketika saya Masuk di Pendidikan Non-formal Ini Saya masuk Di pendidikan Informal Ini Saya ingin Kelak saya Membawa Manfaat Di bidang Ini Kelak saya Pengen Membawa Manfaat Di ranah Ini Punya Tujuan Yang jelas Maka Unggul Itu adalah Aspek Yang penting Dalam kita Belajar Bukan Hanya Ikutan Semata Teman-temannya Belajar Di sana Ikut Kemudian Teman-temannya Pengabdian Di sana Ikut Jangan Seperti itu Tapi kita Punya Jalur Jalan Tujuan Yang jelas Sendiri Sehingga Nggak ikut-ikutan Kalau kita Punya Jalur Sendiri Kita Akan Lebih Jelas Arah Kehidupan Kita Mau Berprofesi Seperti Apa Kita Mau Bermanfaat Di bidang Apa Kita Bahas Realita Pendidikan Di Indonesia Teman-teman Banyak Sekali Aspek Aspek Tentang Pembangunan Pendidikan Di Indonesia Terkait Sarana Prasarana Yang pertama Terkait Jumlah Sekolah Yang kedua Terkait Dengan Ruangan Kelas Dan Kondisinya Dan yang ketiga Adalah Terkait Tentang Sanitasi Dan keempat Adalah Tentang Jumlah Guru Teman-teman Semuanya Saya Mengambil Data Dari BPS Yang terbaru Tahun 2022 Disampaikan Bahwa Data Tentang Jumlah Sekolah Di Indonesia Ini naik Teman-teman Ini merupakan Hal yang harus kita Apresiasi Kepada Pemerintah Dan juga Kepada Orang-orang Yang berperan Di bidang Ini Bahwa Dengan adanya Jumlah Sekolah Meningkat Ini sangat Sangat Baik Untuk pendidikan Di Indonesia Karena Ketika Jumlah Sekolahnya Ini sangat Terbatas Realita-realita Yang kita Temukan Di lapangan Ini berbagai Macam Ada Anak-anak Yang tidak Mampu Sekolah Karena jarak Sekolahnya Jauh Akhirnya Memutuskan Tidak Sekolah Kemudian Ada Anak-anak Yang tetap Mau sekolah Tapi Perjalanannya Penuh Dengan Likali Kuahus Melewati Sungai Hutan Dan lain Sebagainya Teman-teman Semuanya Hal ini Tidak hanya Dirasakan Hal ini Tidak hanya Dirasakan Oleh Murid Teman-teman Tadi juga Dirasakan Oleh Guru Teman-teman Semuanya Tadi teman-teman Sering melihat Berita bahwa Guru harus Menempuh Jarak Segini Kilometer Untuk bisa Mengajar Insyaallah Teman-teman Dengan adanya Kenaikan Jumlah Sekolah Ini Sangat Baik Dampaknya Kepada Pendidikan Di Indonesia Tercatat pada Satu tahun Terakhir ini Yang terdaftar Di Kemen Ristek Bahwa Kemen Dikuti Ristek Bahwa Ada sekitar Seribu Sekolah Swasta Yang terdaftar Baru Untuk Jumlah Sekolahnya Dan berbagai macam Laporan-laporan Data jumlah Sekolah Kemudian Terkait Sanitasi Sekolah Yang merupakan Poin penting Dalam SDGs Teman-teman Bahwa Kelengkapan Kelengkapan Dalam Sekolah Ini Sangat Penting Terkait Listrik Internet Kemudian Juga Komputer Air Minum Fasilitas Sanitasi Dasar Perjenis Kelamin Fasilitas Cuci Tangan Dan Wash Teman-teman Semuanya Ini Terkait Sanitasi Di sekolah Juga Meningkat Teman-teman Semuanya Banyak Sekolah-sekolah Yang Memperbaiki Memperbaiki Fasilitas-fasilitas Sekolah Membangun Sanitasi Sekolah Jadi Salah satu Indikatornya Adalah kamar mandi Teman-teman Terkait Air Kamar mandinya Juga Harus Terpisah Antara laki-laki Dan perempuan Kemudian Juga Terkait West Level Kemudian Terkait Berbagai Hal-hal Yang ada Di dalam Sekolah Tersebut Nah Tapi Berita Kurang Baiknya Adalah Data guru Teman-teman Semuanya Di Indonesia Data guru Di Indonesia Ini menurun Teman-teman Semuanya Ketika Saya membaca Data ini Dan Menganalisanya Bahwa Banyak sekali Orang-orang Sekarang Remaja-remaja Sekarang Kemudian kaum Intelektual Yang kurang minat Dengan profesi Guru Teman-teman Semuanya Karena berbagai hal Tentunya Tentang Tentang Kesejahteraan Mungkin Tentang Effortnya Yang harus Luar biasa Itu teman-teman Jadi Sekalipun Menurut data Berkurang jumlah guru Di Indonesia Tapi setiap Dari kita Punya hak Dan kesempatan Untuk menjadi pendidik Tidak harus kita Menjadi guru Di sekolah Formal Tidak harus kita Menjadi guru Secara Legalitas Teman-teman Kita bisa menjadi guru Dimanapun Dan kapanpun Itu teman-teman Semuanya Terkait Data Angka Muruf Indonesia Teman-teman Seperti ini Dan Ini Analisisnya Adalah Dari 100 penduduk Di Indonesia Masih ada Sekitar Empat penduduk Yang buta huruf Jadi Belum 100% Masyarakat Di Indonesia Ini Bisa membaca Teman-teman Maka peran kita Sangat diperlukan Untuk Bisa Sama-sama Mencerdaskan Kehidupan bangsa Bagi anak-anak Yang belum bisa Membaca Kita juga bisa Berperan di sana Itu teman-teman Semuanya Kemudian Angka Putus sekolah Kemudian Analisisnya Dari 1000 penduduk Ada 10 Di antaranya Putus sekolah Dan juga Lain sebagainya Teman-teman Dan disinilah Peran Tirta Foundation Ya teman-teman Bahwa Saya mengambil Memang Ranah Kebermanfaatan Di bidang itu Saya melihat Di daerah saya sendiri Di Kabupaten Kanjuk Awalnya Anak-anak Banyak yang putus sekolah Karena kendala ekonomi Kemudian Minimnya informasi Tentang Biasiswa-biasiswa Terus Kemudian Budaya daerah Yang memaksa mereka Untuk nikah dini Gitu teman-teman Dari sana lah Saya melihat Bahwa teman-teman Saya sendiri Tidak bisa kuliah Karena masuk Tiga golongan itu Kemudian Adik-adik kelas saya Juga banyak sekali Yang tidak bisa kuliah Akhirnya dari sana lah Saya berinisiatif Bahwa Saya bisa berperan Di bidang ini Saya mendirikan Tirta Foundation Yang mana Saya mengajak Anak-anak yang sudah Berkesempatan Untuk bisa kuliah Untuk sharing Untuk berbagi Kepada anak-anak Yang Sedang butuh Motivasi Tentang adanya Harapan Penting sekali Harapan dalam kehidupan Manusia yang Minim harapan Tidak akan punya Gairah dalam hidupnya Akan lesu Kemudian Ranah Depresinya Tinggi Kayak gitu teman-teman Kemudian Kita bahas Tentang Tingkat pendidikan Teman-teman bisa melihat Banyak sekali Anak-anak yang tidak bisa Melanjutkan pendidikan tinggi Teman-teman semuanya Bahkan ada yang Tidak Atau belum pernah sekolah Di data Perguruan tinggi pun Juga sedikit Anak-anak yang bisa kuliah Jadi teman-teman yang bisa kuliah Sekarang harus banyak Bersyukur Mungkin Tempat duduknya Teman-teman Kursinya Teman-teman di kampus Itu adalah doa Dari ribuan orang-orang Yang pengen kuliah Di sana Kemudian Tempatnya teman-teman Bisa webinar Tempat teman-teman Bisa ikut Pengabdian Mungkin adalah doa Yang dipanjatkan Setiap pagi Siang malamnya Oleh orang-orang Yang tidak berkesempatan Itu Jadi cara kita Untuk bisa Menghargai mereka Adalah dengan Memanfaatkan Semua apa yang Telah Tuhan Titikkan pada diri kita Kita Maksimalkan Kemudian kita Berikan manfaat Untuk mereka Yang tidak berkesempatan Terhadap hal tersebut Teman-teman Jadi Mungkin Lelahnya kita Hari ini Tugas kuliah Banyak banget Kemudian Lelahnya kita Capeknya kita Sakitnya kita Hari ini Adalah doa Dari orang-orang Teman-teman Doa Yang orang-orang Pengen Teman-teman semuanya Aku juga Pengen Kok berlelah-lelah Karena kuliah Kenapa Kenapa kamu yang Sekarang kuliah Malah Pengen Tidak serius Itu motivasi Untuk kita Kalau sekarang Lagi semester Yang lagi Genting-gentingnya Banyak tugas Terus Pengen Selesaikan Cepat-cepat Gitu Teman-teman semuanya Jadi Kesenjangan Tingkat pendidikan Juga Sangat Tinggi Antara Perkotaan Dan pedesaan Tentu Karena adanya Akses Akses di perkotaan Yang lebih Besar Daripada Di pedesaan Kemudian Kita bahas Tentang 3T Teman-teman Karena teman-teman Nanti akan ke NTT Di Labuan Bajo Semangat teman-teman Bahwa ini Banyak sekali Berita Yang ada Di media Masa Bahwa Orang-orang Kurang berminat Berada di 3T Mengajar Di sana Karena Banyak hal Terkait Tunjangan Gaji Kemudian Daerahnya Juga Mungkin Kurang familiar Oleh Sebagian Orang Dan lain Sebagainya Juga Mungkin Merasa Bahwa kurang Adanya Perhatian Dari Pemerintah Dan berbagai Hal cerita-cerita Dari Pengajar-pengajar Di daerah TGT Teman-teman Kemudian Apa dong Peran kita Apa peran kita Dalam hal ini Teman-teman Tentunya Kita perlu Mengingat Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional Disampaikan Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 Masyarakat Berhak Berperan Serta Dalam Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Dan evaluasi Program pendidikan Jadi kita semuanya Punya hak nih Teman-teman Dalam hal Terkait Perencanaan Sampai evaluasi Dalam Hal pendidikan Kita bisa Sampaikan Melalui Hal-hal Yang memang Diperbolehkan Teman-teman Kita bisa Sampaikan Melalui Kepada Orang-orang Yang terkait Terhadap hal tersebut Kemudian Di pasal 9 Disampaikan bahwa Masyarakat Berkewajiban Memberikan dukungan Sumber daya Dalam penyelenggaraan Pendidikan Kalau kita berbicara Tentang Pasal 8 Adalah hak Dan pasal 9 Adalah kewajiban Bahwa kita semuanya Punya Kewajiban nih Memberikan dukungan Sumber daya Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Apapun itu Teman-teman Terkait Dukungan Pembiayaan Katakanlah Kita membangun Sekolah Kita memberikan Sarana-prasarana Kita donasi Apapun Kemudian Kita juga Bisa memberikan Dukungan Seperti yang Teman-teman Sedang Dan akan Lakukan Sekarang Teman-teman Termasuk Sedang Melakukan Kewajibannya Teman-teman Sebagai Masyarakat Indonesia Yang baik Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Itu teman-teman Semuanya Perang kita Semuanya Teman-teman Ada Lima Yang pertama Adalah Agent of Change Kita Pembawa Perubahan Kebaikan Hadirnya kita Harus Berbeda Ketika Tidak Adanya Kita Jangan Sampai Ada Maupun Tidak Kita Sama Saja Di Suatu Tempat Dengan Adanya Kita Mari kita Membawa Perubahan Kebaikan Kita Lihat Analisis Mata Pertajam Kita 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 Lihat Di Daerah Tersebut Terdapat Sekurangan Apa Kemudian Apa Yang Bisa Kita Bantu Dari Sanalah Titik Antara Realita Dan Harapan Kita Bisa Masuk Sebagai Menjalankan Peran Sebagai Agent Of Change Kemudian Yang Kedua Social Control Yang Mana Kita Bisa Menjadi Pengontrol Kehidupan Sosial Harus Kritis Teman Teman Kalau Misalnya Ada Ketidak Baikan Terhadap Hal Yang Kita Lihat Maka Kita Harus Berani Kita Harus Vokal Menjadi Seorang Pemuda Dan Pemudi Tidak Mungkin Kita Hanya Berdiam Diri Kita Punya Satu Hal Yang Besar Dalam Hidup Kita Bernama Idealisme Ketika Idealisme Kita Mati Maka Apa Yang Bisa Kita Banggakan Sebagai Seorang Pemuda Dan Pemudi Maka Kita Harus Kritis Terhadap Apa Yang Memang Kita Lihat Kemudian Moral Force Yang Mana Penguat Moral Bangsa Memberikan Teladan Ketika Teman Teman Nanti Berada Dimanapun Terkhusus Di Tempat Pengabdian Yang Teman Teman Memberikan Teladan Bahwa Teman Ini Adalah Gambaran Anak Anak Yang Dari Daerah Teman Teman Semuanya Teman Teman Adalah Perwakilan Dari Sebuah Organisasi YATC Jadi Jangan Sampai Teman Teman Melakukan Hal Hal Yang Tidak Baik Tapi Lakukanlah Hal Hal Yang Baik Teladan Oh Pulana Dari Desa Dari Kota Surabaya Katakanlah Ternyata Baik ya Luar Biasa Teman Teman Adalah Perwakilan Surabaya Teman Teman Perwakilan Maluku Jadi Tetap Teman Teman Menjaga Harkat Martabat Teman Teman Dengan Memberikan Peladan Kemudian Guardian Of value Menjaga Nilai Menjaga Nilai Kebaikan Kejujuran Kemudian Keaktifannya Teman Teman Kalau Misalnya Nanti Teman 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 Disini Tidak Sendirian Teman Teman Bersama Sama Yang Disebut Dengan Tim Ketika Orang Sudah Masuk Kedalam Tim Maka Dia Punya Hak Dan Kewajiban Yang Setara Dengan Teman Teman Yang Lainnya Kalau Pengen Berpendapat Berpendapat Saja Kalau Pengen Happy 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 Saja Teman Teman Kalau Pengen Teman Teman Ikut Kontribusi Ikut Teman Teman Semuanya Manfaatkanlah Setiap Momennya Dengan Penuh Makna Teman Teman Punya Hak Dan Punya Penerus Bangsa Memiliki Kemampuan Dan Aslak Mulian Kita Semuanya Adalah Gambaran Orang Orang Yang Kelak Akan Memimpin Bangsa Indonesia Di Berbagai Ranah Kita Masing Ada Yang Cita-citanya Jadi Presiden Gubernur Bupati Ketua RT Ketua RW Kepala Desa Gak Apa-apa Teman Teman Semuanya Ketika Kita Adalah Gambaran Pemimpin Pemimpin Masa Depan Bangsa Indonesia Maka Kita Perlu Mendidik Diri Kita Mulai Dari Sekarang Dengan Cara Apa Meningkatkan Kemampuan Dan Meningkatkan Akhlak Mulia Kita Saya Mau Tanya Kepada Teman-teman Ada Sekitar Dua Pertanyaan Silahkan Teman-teman Kan Ada Yang Dari Anak Sekolah Ada Yang Dari Mahasiswa Kira-kira Bisa Enggak Pelajar Juga Menjadi Pengajar Siapa Yang Pengen Berpendapat Kira-kira Bisa Enggak Pelajar Tapi Juga Bisa Jadi Pengajar Ada Yang Pengen Berpendapat Ya Silahkan Kak Dwi Halo Kak Tirta Kalau Menurut Aku Pelajar Bisa Jadi Pengajar Karena Kita Juga Bisa Ngajarin Teman Kita Dari Teman Sebaya Kalau Ujian Belajar Sama-sama Teman Itu Kan Kita Kaling Jadi Pengajar Atau Kita Ngajarin Pendidikannya Mungkin Di bawah Kita Mahasiswa Ngajarin Anak SMA Jadi Menurut Aku Bisa Wah Keren Banget Terima Kasih Dwi Atas Jawabannya Jawabannya Bener Banget Ketika Kita Walaupun Sekarang Jadi Pelajar SMA SMA Mahasiswa Kita Juga Punya Kesempatan Dan Bisa Banget Jadi Pengajar Jadi Teman-teman Nanti Perannya Di Pengabiannya Juga Jadi Pengajar Teman-teman Semuanya Kemudian Pertanyaan Yang kedua Kira-kira Kenapa Kita Perlu Jadi Pengajar Yang Baik Siapa Siapa Yang Mau Berpendapat Ada Mau Berpendapat Kenapa Kita Perlu Jadi Pengajar Yang Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Artinya Kita Berhubungan Dengan Hidup Manusia Dimana Setiap manusia Ini Yang Nantinya Akan Memberikan Semua Perubahan Di Dalam Kehidupannya Sendiri Ataupun Mungkin Dia bisa Membuat Perubahan Dilekomannya Atau Mungkin Bangsa Dan Paling Penting Menurut Saya Yang Harus Menjadi Baik Itu Luas Baik Itu Luas Baik Dari segi Apanya Kalau Menurut Saya Pribadi Yang Menjadi Pengajar Itu Pertama Baik Dari Segi Atau Mungkin Mungkin Dalam Penyampaian Materi Kita Bisa Menomor Bukan Itu Tetapi Yang Paling Penting Menurut Saya Pengajar Itu Harus Bisa Menjadi Motivator Siswanya Atau Inspirator Ataupun Dia Mungkin Bisa Menjadi Teman Dan Sebaiknya Memang Gue Biar Baik Itu Disaat Dia Bisa Bisa Mendekati Siswanya Secara H2H Nanti Kedepannya Itu Penyampaian Materi Akan Lebih Mudah Diterima Sama Sama Bisa Jadi Ternyata Dikor Pendatau 10 Tahun Kemudian Dia Bisa Memberikan Sebuah Dampak Terhadap Limpungannya Yang Itu Mungkin Hanya Diucapkan Satu Dua Hal Menurut Menurut Saya Yang paling penting Adalah Dari Karakter Itu Terima 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 Dih Irna Jawabannya Keren Sangat Bukur Teman Teman Karena Ketika Kita Menjadi Pengajar Yang Baik Kita Hubungan Dengan Manusia Makhluk Hidup Mungkin Teman Teman Saya Cerita Sekarang Teman Tentunya Pernah Mengalami Daun Daun Dalam Kehidupan Kemudian saya ingat sekali orang-orang yang berperan dalam kehidupan saya, guru-guru saya memberikan motivasi-motivasi untuk bangkit lagi, bangkit lagi meraih mimpi, bangkit lagi meraih pendidikan dari sanalah saya punya gambaran bahwa harapan itu masih ada, sehingga ketika saya down saya bisa bangkit lagi, gitu teman-teman semuanya, itulah pentingnya bahwa pengajar bisa menjadi inspirator bisa menjadi motivator, bisa menjadi informator komunikator kepada pelajar-pelajarnya teman-teman semuanya, karena mungkin orang-orang sukses sekarang yang teman-teman ketahui mereka adalah buah dari pengajar-pengajar mereka, baik di tingkat sekolah dasar, bahkan dimanapun teman-teman semuanya, itu maka perlu menjadi pengajar yang baik saya masih ingat sampai detik ini kenapa saya bisa menyatukan titik-titik dalam kehidupan saya masih ingat titik pertama saya adalah dari guru saya baik guru di rumah maupun guru di sekolah ya teman-teman semuanya kemudian itulah yang saya terapkan ya teman-teman pada anak titik saya ya anak titik saya ini berbagai macam berbagai macam latar belakang ya teman-teman ada yang kecil banget secara usia ada yang sampai lansia banget gitu ya di pesantren ya kemudian ada yang disabilitas kemudian ada yang mohon maaf mental mentalnya terganggu ya ada yang gangguan jiwa gitu teman-teman semuanya jadi dari sana saya belajar bahwa kita perlu memperlakukan orang itu berbeda gitu teman-teman kita perlu melakukan orang berbeda sesuai dengan apa yang mereka inginkan bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu teman-teman semuanya kepada anak kecil seperti apa kemudian kepada sebaya seperti apa kepada lansia seperti apa atau orang tua seperti apa kepada disabilitas seperti apa kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam ranah mental seperti apa berbeda-beda teman-teman semuanya kemudian gimana dong menjadi pengajar yang baik yang pertama kuasai materi dengan baik ya teman-teman tentunya teman-teman ranahnya apa kuasai materi tersebut mau pengajar bidang matematika tentunya kuasai bidang itu fisika kuasai bidang itu dan lain sebagainya kemudian yang kedua mengenal baik murid-murid jadi sebelum teman-teman ngajar teman-teman kenalan sama teman-temannya karena mungkin ini tadi di ruang zoom ya jadi kenalannya tadi dan kita terbatas waktu hanya 30 menit jadi tadi kenalannya cuma yang penting tahu asal kotanya gitu ya teman-teman kemudian tahu nih latar belakangnya muridnya gimana oh ternyata kenapa dia bisa terbatasan mental nih ternyata seperti ini kenapa dia jadi pemalu karena di keluarganya seperti ini kenapa dia jadi pemberani karena di lingkungannya seperti ini kita harus tahu nih latar belakangnya murid-murid kita seperti apa akhirnya ketika kita udah mengenal murid-murid kita kita tahu selama proses pembelajaran memperlakukan mereka seperti apa beda sekali misalnya ketika saya memperlakukan anak-anak yang misalnya dengan kecerdasan IQ yang tinggi sekali teman-teman kita cara bicaranya seperti apa kemudian ada anak yang mohon maaf dengan IQ yang sangat-sangat rendah kemudian kita cara komunikasinya seperti apa padahal mereka dalam satu wadah yang sama teman-teman semuanya akhirnya itulah kecerdasan seorang pengajar diuji teman-teman bagaimana kita bisa memperlakukan anak itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan bukan yang kita inginkan yang ketika menggunakan media belajar yang menarik ketika teman-teman pengabdian mungkin nanti bisa bawa media-media apapun ya teman-teman semuanya misalnya nih teman-teman semuanya saya punya murid mohon maaf gangguan jiwa teman-teman setiap hari di sini murid saya ini juga klien saya di counseling di klinik jadi setiap hari itu awal-awal dia mecahin terus ya mecahin benda-benda jadi setiap pagi itu cedar-cedar apaan tuh gelas pecah piring pecah ember pecah dilempar-lempar gitu teman-teman semuanya terus dia juga kabur kemudian lain sebagainya akhirnya mulai harus kenalan terus setiap waktu kenalan terus oh ternyata dia suka nyanyi nih teman-teman dia suka nyanyi akhirnya apa kita buatlah program kita buat program kita apa nyanyi-nyanyi gak jelas gitu kata-kata gitu sama teman-teman yang lainnya ada yang ketok-ketok galon ada yang main suling ada yang pura-pura main piano kayak gitu terus dia yang nyanyi kayak gitu ternyata dia jadi happy terus akhirnya dia jadi lebih tenang kayak gitu kemudian ada anak yang introvert banget gitu ya dia disabilitas disabilitas fisik karena dari kecil dibully terus sama lingkungannya gimana nih bisa ngajak anak ini kepada lingkungan yang ceria gitu akhirnya pendekatannya secara personal kita izinkan dia bercerita izinkan kita mendengarkan kisah-kisah masa lalunya izinkan dia meluatkan emosinya nangis teriak gak apa-apa dan buktikan kepada murid kita bahwa kita adalah orang yang peduli kita bukan hanya sebagai orang yang dengerin curhatan kemudian berkata sabar ya sabar ya kayak gitu sudah lelah kita dengan kata sabar ya sabar ya tapi perlu teman-teman kita olah lagi perhatian kita dengan tidak hanya sederhana sabar ya sabar ya tahu teman-teman kalau jawabannya manusia hidup harus penuh ketabaran tapi kesabaran yang seperti apa itulah yang diharapkan oleh murid-murid kita atau bahkan kita sendiri teman-teman kemudian mengajar dengan semangat ikhlas dan sabar tentunya teman-teman semangat meskipun setiap hari ada aja yang dilakukan murid-murid kita tidak apa-apa tidak apa-apa jadikan itu pengalaman misalnya saya mengajar di sekolah alam teman-teman sekolah alam anak-anak kecil ya Allah teman-teman ya Allah seperti itu ya teman-teman tapi tidak apa-apa saya selalu punya mindset bahwa kalau mereka kalau sudah besar mereka pasti mengingat masa-masa kecil mereka yang bahagia ini sama saya kayak gitu karena sampai detik ini saya masih mengingat masa kecil saya dengan guru-guru saya dan saya ingin anak-anak kecil itu juga mengingat masa-masa bahagianya dengan saya ketika masa kecilnya gitu terus misalnya ada anak-anak yang lainnya gitu melakukan hal-hal apapun tidak apa-apa kalau misalnya lewat batas ya kita berikan nasihat tentunya itu teman-teman terus yang kelima memperluas jejaring penting sekali kita komunikasi sama guru-guru yang lainnya teman-teman saya sampai ambil kursus di pendidikan luar biasa teman-teman saya panggil guru kepala sekolah di SLB teman-teman karena saya punya murid disabilitas saya sebelumnya bukan orang yang berkecimpung di dunia disabilitas tapi karena Allah menitipkan anak-anak disabilitas itu saya kaget tapi saya terima ya Allah ketika engkau titipkan amanah kepada saya maka engkau akan memberikan sumber daya kepada saya maka saya harus belajar saya ambil kursus saya terbang ke luar kota untuk datang ke tempat-tempat disabilitas untuk belajar gimana cara ngerawat anak disabilitas bapak ibu gini-gini kemudian dan lain kebagainya jadi perlu sejaring teman-teman kita menyadari kekurangan kita kita menyadari bahwa kita butuh banyak ilmu dan pengalaman dari orang lain itu kemudian yang terakhir karena waktu terbatas ya ini ada motivasi ya untuk pembentangan semuanya if you are planning for a year sow rice if you are planning for a dekade plant trees if you are planning for a lifetime educate people jadi kalau teman-teman pengen menanam untuk satu tahun tanam padi aja kemudian kalau pengen menanam untuk satu dekade tanam pohon aja tapi kalau teman-teman pengen menanam kebaikan untuk sepanjang hidup teman-teman didiklah orang didiklah orang karena disanalah tempat kita bisa menanam kebaikan kebaikan yang bahasanya adalah amal jariah pahala yang tak terputus kemudian education is not preparation for life tapi education itu adalah kehidupan jadi pendidikan ini bukan kita mempersiapkan untuk masa depan tapi pendidikan inilah kehidupan kita kemudian education pendidikan itu membawa kepada kepercayaan diri dan kepercayaan diri membawa pada harapan dan harapan membawa pada kedamaian dan yang keempat yang terakhir beritahu aku kemudian aku lupa ajar aku kemudian aku akan ingat tapi libatkan aku maka aku akan belajar ketika teman-teman nanti menjadi seorang pendidik dimanapun teman-teman belajar berada maka pesan saya adalah libatkanlah anak-anak didik teman-teman dalam berproses proses pembelajarannya teman-teman jangan hanya menjadi orang yang selalu memberikan terus kepada orang tapi sebenarnya orang itu punya potensi untuk didengarkan untuk diperhatikan maka dia akan belajar dari proses keterlibatannya itu teman-teman semuanya dan ini karena bulan Mei adalah bulan yang sangat berharga bagi saya semua bulan sangat berharga bagi saya teman-teman di bulan Mei khususnya karena ada bulan pendidikan dan juga berbagai ranah pendidikan saya saya dirikan di bulan Mei banyak sekali karya-karya saya di bulan Mei berdiri dan juga saya lahir di bulan Mei saya memberikan kesempatan teman-teman untuk counseling gratis secara personal satu orang satu orang dengan saya dan ini hadiah dan ini pendaftarnya udah ratusan ya teman-teman dan hadiah untuk teman-teman tadi yang sudah aktif menjawab dua orang tadi saya prioritaskan untuk bisa counseling secara gratis kepada saya ini pekerjaan saya setiap hari teman-teman jadi terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat saya pengen mendengarkan diskusi dari teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Kak Tirta untuk pemaparan materi dan sharing yang sangat luar biasa mungkin sudah diakhiri saya memberikan kesempatan untuk para delegasi bagi yang mau bertanya saya beri kesempatan untuk tiga orang penanya boleh mau on cam on mic langsung bertanya silahkan resikan dulu atau mau dicat nanti saya bacakan juga boleh nah ini udah langsung ada dari Kak Devi dan ada Kak Firman juga boleh silahkan dari Kak Devi silahkan untuk bertanya baik terima kasih Kak dan Kak malam semuanya malam Kak Tirta aku mau bertanya mengenai apa kan mereka kan di Pulau Bulan itu kan masyarakatnya terpencil mereka akan terpencil dan di Pulau nah pasti mindset-mindset mereka itu berbeda dengan kita yang udah menerima pendidikan sebelumnya yang udah merasakan bagaimana lezatnya menimba ilmu yang sampai sekarang Alhamdulillah sampai yang sampai di perkuliahan tapi buat masyarakat sana itu kan memang berbeda kayak daerahnya terus kayak harus yang harus apa namanya yang diterpunya berapa jauh atau kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi untuk menimba ilmu itu yang mau aku tanyain itu gimana sih Kak cara meyakinkan mereka atau merubah mindset mereka yang tadinya itu pasti punya pemikiran alah ngapain sekolah kalau ujung-ujungnya nanti jadi nelayan atau yang semisalnya semacam itu Kak itu sudah terima kasih langsung jawab ya D Granita terima kasih yang sudah bertanya ya teman-teman ketika kita mau mengabdi di suatu daerah atau di suatu tempat teman-teman pasti itu adalah hal yang tantangan yang kita terima teman-teman tapi saya pernah membina teman-teman yang mau KKN ya kerja nyata pembinaan bahwa sebelum kita mengubah mindset orang kita harus memperbaiki mindset kita terlebih dahulu bahwa terkadang mindset orang-orang yang pengen mengabdi masyarakat ingin terjun kepada masyarakat ya mindsetnya adalah saya ini pahlawan dan saya pengen menolong orang-orang kayak gitu teman-teman tapi saya punya keyakinan bahwa ketika kita pengen menebarkan manfaat kepada orang lain sebenarnya kita loh yang jauh lebih mendapatkan manfaat dari proses tersebut teman-teman semuanya ini sekilas aja ya tentang mindset kepada seorang terjuang pengabdian masyarakat bahwa saat kita melakukan proses pengabdian itu kitalah yang banyak belajar teman-teman kitalah yang dapat ilmu dan pengalaman dari proses tersebut sehingga saat saya membina teman-teman yang akan KKN itu saya sampaikan bahwa kita bukan pahlawan yang pengen mengubah mengubah suatu daerah menjadi daerah impian yang ada di pikiran kita tapi kita pengen belajar kita pengen berbagi apa yang kita punya dari kota katakanlah tapi kita juga pengen bisa menerima apa yang mereka punya dari desa seperti itu teman-teman semuanya itu terkait mindset kita pribadi teman-teman kemudian ketika kita sudah masuk ke daerah tersebut ternyata mereka punya nih budaya mereka punya hal-hal yang memang turun-temurun turun-temurun dari kakek nenek moyang gitu ya ada yang namanya pemikiran ada budaya pemikiran ada budaya terkait adat istiadat dan lain sebagainya teman-teman semuanya tentunya kita akan kesulitan ketika dengan waktu yang sebentar kita bisa mengubah mindset seseorang teman-teman semuanya karena dengan orang yang pengabdian atau bahkan tinggal setahun dua tahun tiga tahun bertahun-tahun di suatu daerah akan juga susah seperti itu teman-teman tapi setidaknya waktu yang kita miliki kita harus punya dampak kepada orang-orang bagaimana caranya biar orang-orang yang terbiasa meminimalisir semangat terhadap pendidikan itu agar bersemangat lagi kita berikan teladan teman-teman kita berikan contoh orang-orang yang sudah sukses dengan latar belakang yang sama dengan mereka gitu teman-teman semuanya jadi itu biasanya cara yang saya sampaikan misalnya saya berada kepada saya mengajar di tempat yang desa banget desa banget anak-anak itu susah untuk dapat akses internet ya akses internet saya sampaikan nih role model-role model teman-teman saya atau orang-orang lain yang mereka sekarang menitit suksesnya berasal dari masa lalu kurangnya internet ini nih Kak ini dulu tuh sampai harus jalan jalan jauh dekat sumber internet ini akhirnya dia jadi lulusan terbaik UNS dia jadi lulusan ini dia jadi mafres ini ini gitu kan saya sering menceritakan teman-teman saya ataupun orang-orang lain seperti itu teman-teman kemudian ada saya berada di tempat yang misalnya ngajar di tempat anak-anak disabilitas ya disabilitas bukan mental ya teman-teman disabilitas fisik tapi mereka masih bisa untuk bekerja otaknya akhirnya saya beri contoh teman-teman saya gitu ya ini teman saya mafres ini dia disabilitas ini dia bisa keliling dunia dia disabilitas ini gitu ya akhirnya apa setidaknya yang saya bisa lihat dari mereka binar di mata mereka teman-teman saya menjadi saksi setiap hari saya melihat binar orang-orang yang saya ceritakan contoh orang-orang sukses dari latar belakang yang sama kayak gitu teman-teman jadi punya teladan baik diri sendiri maupun orang lain ceritakan saja ya teman-teman itu akan bisa membawa powerful efek ya untuk orang-orang yang kita ajarkan dan itu lebih cepat pengaruhnya daripada kita menyuruh mereka untuk belajar nanti biar sukses biar sukses karena gambaran sukses di otak mereka itu adalah gambaran di lingkungan mereka ya suksesnya disini yang penting dapat uang jadi melayan yang penting jadi petani yang penting jadi ini jadi ini padahal harusnya datangnya kita itu bisa membawa keluasan pandangan mereka hadirnya kita bisa membawa keluasan pandangan mereka kita ceritakan tentang indahnya dunia bahwa luasnya profesi kemudian luasnya kesempatan luasnya jaringan kita ceritakan kepada mereka akhirnya mereka yang terhukum dengan sempitnya informasi itu dengan hadirnya kita jadi luas timbulah namanya hope itu harapan datang membawa harapan biarlah mereka nanti berkarya sesuai dengan realita yang mereka hadapi itu teman-teman mungkin itu ya DM semoga dengan oke baik kak Tirta bagaimana kak Devi apa sudah terjawab pertanyaannya seles kak terima kasih kak Tirta oke terima kasih kak kak Devi oke teman-teman mohon maaf karena waktu yang terbatas jadi pertanyaannya dibatas jadi dua orang pernahnya jadi satu orang lagi bisa kak Firman Cahyadi untuk bertanya silakan kak Firman terima kasih kak kak selamat malam teman-teman dan selamat malam juga kak Tirta salam dari Tulung Agung ya jadi saya tertarik dengan background kak Tirta yang yang dari UGM yang menurut saya bukan kampus pendidikan tetapi saat ini telah menjadi pimpinan dari beberapa lembaga pendidikan gitu ya kak jadi pendidikan kemudian saya tertarik dengan sekolah alam yang kak Tirta bina yang menurut saya gambarannya sekolah alam itu mungkin sama dengan keadaan di di Bajo sana saya ingin tahu lebih detail kak untuk bagaimana pembelajarannya kurikulumnya di sekolah alam di sana bagaimana jenengan bisa meningkatkan literasi di sekolah tersebut dan juga tentunya setiap sekolah punya mitra bagaimana kak Tirta ini selama ini bisa menjalin kerjasama mencari dan juga menjalin hubungan yang baik dengan mitra-mitra sekolah alam gitu kak Tirta mohon ya terima kasih banyak di firman atas pertanyaannya jadi teman-teman ya setiap lembaga yang saya dirikan itu itengannya itu saya tiba-tiba kepikiran kayak gitu tiba-tiba kepikiran terus saya yakin dan percaya bahwa tiba-tiba kepikiran itu bagi saya itu adalah hidayah dari Allah makanya saya mendirikan pesantren saya itu nur hidayah karena dikit-dikit saya kepikiran apa terus kenapa dari pikiran itu gak dijadikan kenyataan jadi pada tahun 2018 saya mendirikan Tirta Foundation kemudian sudah kemanajemen oleh orang-orang yang sudah menerima manfaat sampai akhirnya 2019 mendirikan lagi khusus muslimah sekolah khusus muslimah khusus bumi gajah mada tapi kemudian 2020 mendirikan pesantren kemudian sekolah alam itu saya dirikan pada saat 2022 jadi hitungannya baru banget baru banget saat itu saya habis sebentar kemudian kemudian saat itu saya kepikiran bahwa orang-orang di area pondok anak-anak di area pondok itu banyak main gitu ya banyak main kemudian akhirnya saya minta les di pondok aja gitu mereka les di pondok kemudian saat mereka ada di pondok itu mereka bilang seneng banget sampai anak-anak terdesa di area pondok les di sini kemudian saat itu setiap mereka les mereka gak mau pulang kemudian saat itu setiap mereka les selalu cerita bahwa Pak Gunung gak pengen sekolah saya gak mau sekolah sekolahku gini gini terus sepertinya kata-kata itu sering terlontar bukan hanya kepada dari anak-anak tersebut mungkin kita yang dulu juga pernah berpikiran males sekolah kayak gitu karena beban sekolah itu luar biasa sekali kemudian akhirnya kepikiran kenapa saya gak membuat sebuah kurikulum yang memang saya harapkan saya harapkan dan memang orang-orang itu perlukan seperti itu dulu saya pernah susah banget ngerjain ngerjain tugas-tugas sekolah kemudian saya juga pengennya itu saya dididik sesuai dengan bidang saya saya senengnya bidang ini saya dididik itu tapi realitanya saya harus belajar matematika IPS semuanya seperti itu akhirnya saat itu dengan pemikiran pemikiran tersebut saya diskusikan dengan mentor dan juga pengurus-pengurus yang lainnya Bismillah kita dirikan aja ya sekolah sekolah alam Masya Allah ini gimana caranya Bismillah yang penting kita punya kemauan Insya Allah Allah berikan kemampuan akhirnya kita beri nama Rukun Kids karena di bawah naungan dari Pondok Rukun Rumah Quran Nur Hidayah terus setelah itu kita ajak mereka untuk berkreasi tetap kita ajak mereka untuk belajar pelajaran sekolah tapi kita lebih banyak ajak mereka di alam jadi belajar kita di sawah jadi kita sering lesehan di sawah kita belajar sering di taman kemudian kita sering jalan-jalan misalnya jalan-jalan dan main aja tapi mereka senang dari sanalah orang yang senang pasti akan lebih mudah menerima pembelajaran daripada orang yang tertekan orang yang tertekan itu terpaksa menerima pembelajaran orang yang senang akhirnya mereka antusias sekolahnya kayak gitu belajar akhirnya saya senang melihat anak-anak itu senang dan kemudian terkait membangun jejaring teman-teman sebenarnya membangun jejaring itu adalah proses panjang dari mulai kita sekolah sampai kita kuliah utamanya jadi kalau sekarang kita mahasiswa kita bangun jejaring sebanyak-banyaknya jangan sampai kita meremehkan orang tapi kita harus memanasiakan banget orang lain sederhana teman-teman kita webinar teman-teman teman-teman kita di grup whatsapp teman-teman kita kampus kita tuh jalin hubungan sebaik-baiknya kita jangan sampai kita hubungin teman-teman kita itu hanya ketika kita butuh tapi kita tanya kabar kemudian apapun jadi jangan datang ketika kita hanya butuh sesuatu bantuan tapi kita jalin ke kerabatan sehingga yang saya pelajari dari proses ini kenapa setiap mendirikan sebuah lembaga lembaga tersebut alhamdulillah mudahkan salah satu wasilahnya adalah dari jaring dari jaring jadi saya sama disupport oleh teman-teman saya sendiri teman-teman SD teman-teman SMP SMA kuliah kamu ada program apa kami support ya Allah terima kasih terus teman-teman dari webinar teman-teman dari kajian ibu bapak semuanya kajian-kajian saya biasanya ngisi pengajian ibu-ibu kayak gitu mbak ada program apalagi saya ikut jadi orang dukung itu bukan hanya program satu program di sekolah alam aja oh ternyata dukung saya juga mendirikan panti yatim teman-teman khusus untuk anak-anak yatim di Nganjur terus saya support Al-Quran nya saya support ininya saya support ininya oh iya seperti itu akhirnya Masya Allah ya yang ingin saya garis bawahi adalah tetap jalin silatuh sebaik-baiknya bahkan saya tulis teman-teman teman-teman SD saya itu siapa aja yang belum saya kunjungin siapa aja teman SMP saya teman kampus saya teman UKM saya semua saya hubungin saya tanya apa apapun apa kayak gitu jadi menjalin jejaring gak harus kita itu bayangannya karena saya pernah mengadakan mentoring kepada orang-orang terkait menjalin jejaring ternyata bayangannya orang-orang terkait jejaring itu hanya kepada orang-orang yang sukses dianggap sukses sukses secara pekerjaan terus jadi direktur disini jadi ini gitu kan terus tapi bayangan saya jangan gitu lah kita semuanya itu merangkak semuanya itu berproses dari bawah semuanya dari bawah kita harus menghargai semuanya jangan karena jabatan apapun karena status mereka tapi karena mereka adalah manusia yang patut kita muliakan akhirnya banyak sekali pengalaman-pengalaman saya terus menjalin jejaring dengan teman-teman yang setara dengan saya saat itu ya sama-sama berjuang kayak gitu misalnya teman-teman saya mencari kerja saya kasih info-info pekerjaan ini-ini gitu kan dan lain sebagainya akhirnya sekarang teman-teman saya jadi direktur manapun direktur perusahaan ataupun CEO apapun tersebut kamu ada program apa gitu saya support ya oh iya tidak apa-apa silahkan gitu teman-teman semuanya jalin jejaring kepada semua orang jangan beranggapan bahwa jalin jejaring itu hanya kepada orang-orang yang dianggap sukses tapi semua orang itu punya peluang suksesnya semuanya kita muliakan itu sih dek firman semoga bermanfaat oke baik terima kasih Kak Tirta untuk jawabannya bagaimana Kak Firman sudah terjawab terima kasih Kak Tirta saya senang dipanggil dek karena biasanya dipanggil pak atau mas oke baik teman-teman mohon maaf karena waktu yang terbatas jadi untuk pertanyaannya saya stop dulu mungkin bagi yang mau bertanya ke Kak Tirta bisa DM Instagram Kak Tirta ya Kak boleh bagi ada yang mau bertanya oke terima kasih Kak Tirta untuk pemaparan materi hari ini insya Allah materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua di sini Kak Tirta mohon maaf nanti kita mau dokumentasi pemberian sertifikat dan sebelumnya hostnya untuk dipindahkan dulu ke Kak Bayu ya Kak Tirta Bayu Abdul Fatah iya iya betul teman-teman ayo jangan lupa on cam karena kita akan sesi dokumentasi sama Kak Tirta ayo teman-teman on cam siapkan gaya terbaiknya ya oke Kak Tirta aku bantu itung ya satu dua tiga oke sekali lagi ya Kak oke satu dua tiga oke terima kasih Kak Tirta sudah mau menjadi narasumber pada hari ini Kak Tirta semoga bahagia dan sehat selalu ya dan kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan lain ya terima kasih kembali kasih saya izin ya mohon maaf kata kesalahan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam ya baik teman-teman tadi merupakan pemamparan dari narasumber pertama untuk mengefektif kita kan waktu kita langsung saya jef ke narasumber yang kedua yaitu bersama Kak Amalia Garisti SS yang akan membahas mengenai aksi pemuda dalam pemerataan kualitas pendidikan halo Kak Amalia halo 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 Kak Amalia apakah soal saya terdengar 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 oke terima kasih Kak Amalia apa kabarnya baik Asangkara baik sekali mohon maaf ya Kak agak menunggu tidak sesuai dengan tadi gak masalah aku enjoy banget juga dengarnya oke Kak Amalia teman-teman pertimbangkan aku juga aku izin langsung bacain CV yang Kak Amalia punya ya baik oke teman-teman ini adalah CV dari Kak Amalia Kak Amalia memiliki segudang pengalaman yaitu pada Mei 2021 sampai sekarang Kak Amalia juga merupakan founder dari Bright Circle Bali dan pada bulan November 2021 sampai sekarang juga Kak Amalia merupakan educator and business owner di Bright Circle Learning Center selanjutnya pada November 2022 sampai Desember Kak Amalia juga turut aktif dalam kegiatan G20 sebagai license officer selanjutnya dari 2019 sampai 2021 Kak Amalia juga merupakan English tutor pada peratnya para para Nita Education Center di bulan Maret 2020 Kak Amalia juga merupakan freelance interpreter di Belidan selanjutnya Kak Amalia juga berperan aktif sebagai enumerator di Bank Indonesia Project di tahun 2018 Kak Amalia juga merupakan hostess di Last Wave International Restaurant Ngurah Bari Ngurah Rai Bali Airport pada tahun 2017 sampai September 2020 Kak Amalia juga merupakan seorang modern dance talent dan performan di kesenian Udayana untuk pendidikan Kak Amalia Kak Amalia juga merupakan perulusan dari Sarjana Literatur Udayana University dengan IPK 3,90 dan juga di bulan Juli 2022 sampai sekarang Kak Amalia berperan aktif di Ikatan Pemuda Prestasi Indonesia dan juga merupakan winner of pendidikan Indonesia di 2022 juga merupakan Putri Pendidikan Bali 2 Tahun 2022 pada bulan Desember 2022 Kak Amalia juga ini mempresentasikan Indonesia di Warblog College UK Annual Project dan di bulan November 2022 sampai Januari 2023 kemarin Kak Amalia sebagai penerima Biasiswa Fully Funded National Volunteer Bali di Reswara Indonesia Kemudian 2023 Kak Amalia juga berperan aktif dalam Sekebun Aksi 4 Raja 4 Raja 4 dan Mei 2023 sampai sekarang Kak Amalia juga berperan sebagai led with her by S.Y. Sally and The Asia Foundation Itu merupakan CV dari Kak Amalia yang luar biasa memiliki pengalaman yang sangat banyak Oke Kak Amalia Nice to meet you Kak Amalia Nice to meet you too Mungkin langsung aja aku mempersilahkan Kak Amalia untuk mengaparkan materinya ya Kak ya Kak Amalia mau di-share screen oleh tim JNBC atau mau sendiri Kak Mau share screen sendiri aja gak apa-apa Oke silahkan Kak Amalia Oke Sebenarnya Baik Apakah layarnya sudah terlihat jelas? Sudah Kak Sudah Oke Sim Sim Oke teman-teman semuanya selamat malam Selamat malam Semoga matanya masih terbuka untuk mendengar lagi setelah dari Kak Tirta tadi juga saya sudah sempat mendengarkan dan luar biasa sekali banyak inspirasi yang juga datang padahal hari ini saya juga istilahnya mau berbagi dengan teman-teman tapi pada akhirnya saya lah yang belajar kita semuanya yang saling mempelajari satu sama lain seperti itu Nah untuk kali ini Leah akan bawain materi yang judulnya Aksi Pemuda dalam Pemerataan Kualitas Pendidikan Udah dikomplit nih sama Mbak Tirta tadi yang bicara tentang bagaimana menjadi tenaga pengajar yang baik Nah mudah-mudahan teman-teman suka materinya dan masuk semua dan bisa diingat sampai nanti-nanti pengabdian karena kebetulan background saya juga Oke ini sekilas dengan profile saya yang mungkin tadi sudah dibacakan juga jadi sebelum turun ke dunia Duta Pendidikan background saya lebih banyak bergerak di bidang proyek-proyek sosial juga tapi lebih banyak tentang pengajaran khususnya pengajaran bahasa Inggris dan sebelum saya tamat kuliah itu sudah mendirikan sebuah learning center yang saya rasa align juga dengan visi-visi pendidikan seperti itu entah dari sisi profitablenya dan juga dari sisi misi sosialnya seperti itu yang mungkin tadi sudah juga dijelaskan sedikit perjalanan karir saya untuk bisa berbagi di sini dengan teman-teman dan juga belajar bersama oke baik nah bicara soal pemuda teman-teman judulnya aksi pemuda ikut meratakan kualitas pendidikan saya ada satu pertanyaan yang teman-teman juga mungkin bisa menjadi renungan kenapa pemuda why use mungkin teman-teman sudah punya alasannya sendiri-sendiri ada yang beranggapan pemuda kita masih punya jalan yang panjang untuk membangun hidup kita ke depan atau pemuda itu sosoknya masih energetik pemuda sekarang menjadi spotlight dimana apapun yang kita advokasikan bisa menjadi perhatian orang-orang di sekitar kita tapi menurut saya kenapa pemuda yang pertama kita masih usia produktif dimana kita nih lagi aktif-aktifnya mengisi diri kita mencari jalan dimana kayak ke depannya masa depan kita tuh seperti apa kita masih punya badan yang sehat beban yang mungkin belum banyak ketimbang kalau misalkan nanti sudah berkeluarga itu kan nanti tanggungannya sudah agak sedikit berbeda tapi dengan menjadi pemuda itu teman-teman punya kebebasan untuk berekspresi dan mencari jati diri kita semua terus why use yang kedua itu passionate teman-teman pasti backgroundnya disini juga oke-oke banget kita lagi seneng-senengnya nih menggali apa sih hal yang ada di dalam diri kita apa sih hal yang kita senangi banyak-banyak resources semakin banyak resources yang kita kumpulin semakin banyak juga bakal kita untuk di masa depan nanti gitu teman-teman yang ketiga kenapa pemuda kreatif kita kreatif teman-teman hal sesepilih meme atau guyonan bisa menjadi sesuatu yang besar jika kita memiliki ide-ide yang memang cemerlang seperti itu proyek saya bahkan berangkat dari guyonan sederhana yang kalau teman-teman tahu yang gak bisa lesa inggris ya itu jadi kreatif itu saya artikan disini kemampuan mengelola sesuatu menjadi sesuatu yang lebih bernilai dan itu bisa kita kontribusikan kembali ke masyarakat ketiga kita punya motivasi yang tinggi kita punya harapan akan masa depan yang lebih baik dan bagaimana juga uplift others life jadi ketika semangat itu ada dari dalam diri kita otomatis kita selalu memikirkan cara how can I make someone life better that leads my life better to gitu teman-teman yang keempat sorry yang kelima we are fast learners kita belajar cepat sebagai pemuda dari segi kemampuan kognitif kita yang masih terasa dengan baik apalagi kita masih sering mengikuti aktif dalam berbagai kegiatan dalam berbagai misi sosial dalam berbagai kegiatan pengembangan diri yang dimana concern ibaratnya rata-rata mungkin 20 tahun 20 tahun hidup kita masih kita akumulasikan untuk membuka ruang-ruang baru untuk masa depan kita nanti kemudian kenapa pemuda karena opportunity in collaboration pemuda itu bagus sekali ketika melakukan sebuah kolaborasi karena ruangnya banyak teman-teman dan gak cuma kalau misalkan kita semua jeli apalagi sekarang udah canggih banget gitu ya kita yang jauh misalkan ya di Bali bisa berkolaborasi dengan orang yang ada di Inggris atau bisa berkolaborasi dengan orang yang ada di Vietnam kuncinya bahannya sama apa sih yang kita bawain untuk berkolaborasi dengan mereka what we bring to the table and how we can wrap up that things clearly gitu teman-teman kita punya banyak sekali kesempatan untuk berkolaborasi dan kegiatan seperti misi sosial seperti ini yang punya banyak bidang pasti akan banyak hal yang kita kolaborasikan di sini dan yang terakhir kenapa pemuda karena kita generasi yang really update to trends kita punya banyak referensi ya dimana ketika kita punya sesuatu akan lebih mudah itu booming kalau misalkan kita sesuaikan dengan isu-isu yang sekarang mulai naik ke permukaan gitu dan bagaimana sih peran kita dalam menanggulangi suatu masalah seperti itu misalkan oke aku next lagi semoga ini dijelas nah hakikat pemuda dalam pemerataan kualitas pendidikan aku suka banget menyebutnya dengan the snowball effect efek bola salju yang mungkin teman-teman semua udah tau how we start small but achieve big bola salju yang awalnya kecil bisa menjadi besar ketika kita dorong we push ourself to get out from our limit dan lama-kelamaan seiring waktu berjalan dia akan menjadi besar teman-teman ini adanya salah satu contoh salah satu contoh saya akan putar dulu as more women become visible and vocal forces in American politics this should have a snowball effect in other words when more women become visible and vocal forces in American politics this should lead to even more women becoming important political figures at a faster and faster rate oke untuk menjadi salah satu contoh dari snowball effect disini aku ambil sampel dari the involvement of women in politics jadi disini contohnya when more women become visible and vocal forces in American politics ini highlight yang teman-teman harus bergeris bahwa juga this should lead to even more women becoming important political figures at a faster and faster rate bisa teman-teman bayangkan jika teman-teman lah yang ternyata memiliki spotlight itu jika teman-teman lah yang ternyata nge-lead sesuatu yang orang-orang itu perhatikan dan mereka juga terinspirasi dari terlibatan teman-teman nih jadi ke depannya yang awalnya mungkin dari provinsi kalian lelawannya hanya satu ada orang yang tertarik bagaimana teman-teman bekerja di sana bagaimana teman-teman spread the positivity or everything that you have there jadi wawasan orang terkait kepentingan pentingnya kita menjadi seorang sukarelawan dan berkontribusi dalam pemerataan pendidikan itu tidak berharga di teman-teman tapi juga orang-orang di sekitar mungkin nanti ada yang tanya nih kemarin kan tete ngapain gitu volunteering volunteering itu apa sih gitu gimana cara ikut volunteer apa sih deh teman-teman ada satu dua orang yang akan bertanya seperti itu mungkin tidak langsung gitu ya pengen volunteering tapi they will consider those experience karena teman-teman jadi agen yang mempelopori hal itu gitu dan itulah snowball efeknya aku lanjut lagi oke The meaning of the English idiom effect is when one situation causes similar events at an ever-increasing rate. Something becomes ever-larger or important at a continuing rate. Examples of use. On YouTube, the more people who watch and like your videos, the more people who will see them. It's like a snowball effect. We started dividend and investing early on with small amounts of money. But this early effort created a snowball effect that grew into a fortune. Origin of idiom. Used since the first half of the 1800s, this idiom alludes to how a snowball grows as it rolls through snow. Nah, teman-teman di sini bisa memposisikan diri sebagai buah-bola salju ini. Ketika teman-teman, dedikasi teman-teman, dan gerakan teman-teman ternyata akan berdampak besar. Tidak hanya hari ini, tapi mungkin satu tahun lagi, lima tahun lagi, sampai puluhan tahun berikutnya. Apa yang kita lakukan hari ini, ternyata kita sedang menenam seeds untuk ke depannya orang-orang lain juga terlibat di role yang sama. Nah, disitulah peran sekecil itu yang teman-teman harus miliki. Oke. Snowbell effects, it starts with a small ideas. Ide kecil yang teman-teman miliki, program kecil yang teman-teman miliki, dan motivasi yang besar yang teman-teman punya dari dalam diri teman-teman untuk mengabdi di daerah Labuan Bajo, suatu saat teman-teman punya cerita. Dan perubahan itu menjadi lebih besar, efeknya menjadi lebih besar, karena kontribusi itu sendiri, teman-teman. Oke, we are done with the snowball effect. Aku mau bahas di sini tentang how you can contribute. Gimana sih kita bisa berkontribusi sebagai generasi muda, yang punya banyak resources dari dalam diri kita, yang bisa banget berkolaborasi dengan pihak lain untuk membuat sesuatu menjadi lebih besar dan lebih berdampak? Baik. Ini salah satu pengalaman yang saya punya, yang kebetulan juga saya bawakan sebagai sebuah advokasi, yaitu pendidikan bahasa Inggris, karena saya sadar ternyata ini sangat dibutuhkan, dan kebetulan hal inilah yang saya ekspertise seperti itu. Saya ulangi highlight-nya, pemuda bisa turut berkontribusi dalam visi pemerataan pendidikan, salah satunya dengan konsistensi dalam kegiatan kerelawanan. Teman-teman harus banget highlight di sini kata konsistensi. Menurut saya tidak mudah mengatakan kata konsisten ini, karena butuh waktu yang tidak singkat, butuh tenaga, effort, iman yang betul-betul baik, yang betul-betul dibangun dengan baik, sampai akhirnya saya pun berani mengatakan, I'm consistent enough towards my work. Saat pandemi, saya hanya orang yang datang rutin mengajar anak-anak yang rentan terdampak COVID-19, teman-teman, dan itu tempatnya di pasar. Kalau ada yang dari Bali, itu tempatnya di pasar Pujastera, di daerah Panger. Di situ ketika COVID-19, kita mengalami yang namanya learning loss, teman-teman, yaitu kita tidak lagi bisa belajar secara efektif, karena semuanya melalui media, jadi ada beberapa interaksi yang kurang. Bagaimana caranya kembali membangun semangat yang sama seperti sebelumnya, ketika saat itu kita sedang dihadapkan dengan tidak hanya masalah pendidikan, tapi juga mungkin masalah teknologi, dan masalah ekonomi, dan sebagainya, apalagi masalah kesehatan. Jika teman-teman lihat, kita masih pakai masker, kita masih dalam peringatan saat itu, jadi fokusnya tidak hanya mengajar, tapi bagaimana juga bisa membuat situasi kondusif, tapi kita harus tetap melakukan hal ini, supaya ke depannya kita menemukan sebuah semangat, yaitu semangat untuk bangkit dari keterpurukan COVID-19 saat itu, yang kebetulan salah satunya adalah bidang pendidikan. Semakin saya sadar, esensi pendidikan adalah perihal membangun kemanusiaan, kini menemukan panggilan hati dalam pengabian, menjadi titik balik yang mengubah hidup saya, dan hidup orang lain di luar sana, teman-teman. Jadi saya mulai proyek ini sekitar 3 tahun lalu, dari 2021 awal, mencanangkannya dari hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh, yang mungkin tidak dipikirkan orang lain, seperti apa ya, dengan cara apa kami memungkus hal ini dengan ringan. Nah, di sana menemukan, oh ternyata anak-anak muda sekarang itu sangat familiar dengan kata nggak bisa bahasa Inggris, atau ternyata mereka juga punya keluhan yang sama. Sebenarnya aku ngerti mereka ngomong apa, tapi aku nggak bisa nyautin. Atau juga, aku pengen punya partner, aku pengen punya lingkungan yang lebih baik lagi, yang mendorong aku untuk belajar. Bukan lingkungan yang justru menghambat perkembangan diri aku. Jadi, semua masalah itu kita kumpulin, semua wrap up itu kita juga kemas dengan baik, dan kita tentu men-challenge diri kita sendiri. Apakah kita capable enough to do a change, dan ternyata jawabannya iya. Karena kita punya niat, benar banget kata Kak Tirta tadi, ketika kita punya niat, semesta tertarik, membantu kita, entah itu dalam bentuk komunitas yang dengan mudah kita bisa temui, orang-orang atau relawan yang kayaknya ringan tangan gitu, membantu kita. Padahal saat itu mungkin kita belum bisa memberikan apa-apa bagi mereka. masalahnya ada, timingnya pas, resourcenya semua ada, and boom, with a faith you can do anything. Ini di salah satu kampung pemulung di daerah Bali, tepatnya di Kota Denpasar. Di sana sangat-sangat terdampak ketika kita terjun, kita juga melihat situasi bahwa hari ini ternyata kita sudah sangat hidup dengan layak, mereka pun hidup dengan layak, bisa bernafas, bisa belajar, bisa bermain, namun kondisi lingkungan membuat mereka sulit menemukan dorongan yang baik untuk belajar, terutama di saat-saat sulit. Kemudian ada juga di TPA Sungul, TPA, tempat pembuangan akhir, di mana rumah-rumahnya itu mostly mereka dikelilingi daerah pemulung atau daerah yang dipenuhi sampah, namun di sana lah kita harus meng-highlight tempat-tempat seperti ini, tidak untuk menjatuhkan orang lain karena beberapa status sosial, tapi untuk meng-upload gitu, bahwa lingkungan seperti ini yang harus kita bawa ke permukaan terlepas dari kemewahan atau kecukupan kita hari ini. There are a lot of people suffering, indeed it is not our main job, but you know, it's such a hard calling that leads you to grow a change. Kemudian di sini ada di daerah kuta, jika teman-teman identik kita ke Bali, ke daerah kuta itu ada wah kehidupan yang glamour, kehidupan yang a lot of nightclub, tapi ternyata ada loh, sekolah bagi anak-anak yang mengemis di jalanan. Dan setelah kita coba survei, oh ternyata keadaannya seperti ini, dan inilah yang bisa kita lakukan dengan mengajar. Di sini daerah Tabanan, daerah Panti, kita mengadakan tidak hanya pengajaran bahasa Inggris, tapi juga program counseling untuk remaja, di mana kita juga melacak apa sih potensi masing-masing orang di sana gitu. Kemudian ada juga di desa KKN saya dulu, di daerah Kelungkung, kebetulan ada satu masalah di mana ternyata tidak ada guru bahasa Inggrisnya, karena memang betul kesejahteraan itu dipertanyakan. Jadi kita harus tetap turun, sekecil apapun peran kita di sana, memang tidak lantas membuat orang lain pintar, teman-teman, tapi minimal membuat orang lain sadar. Mereka dulu punya kenangan. Dulu kakak-kakak dari Blitz Circle main ke sini, memberikan sedikit pelatihan, memberikan English short course, biagamnya ada, cara bermainnya seru, terus bully-nya juga ada. Jadi kenangan seperti itu yang mereka harus punya saat belajar. Kemudian kita juga menge-expand our mission mengajar di pasar badu dan di panti-panti dengan disabilitas. Jadi saat itu juga it's such a challenging for us to teach for people who are disabled. Waktu itu maaf, punya kekurangan di mata yang kurang bisa melihat. Jadi, you know, by teaching, you will not just give them knowledge, but also the sincerity that they also deserve a war. They also deserve our caring to learn together. Gitu, teman-teman. Jadi kita di sana, jika teman-teman juga nanti menghadapi hal yang sama di sana, perlakukan mereka sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa yang kami lakukan saat itu membuat media pembelajaran yang kreatif yang bisa dipegang di rabai gitu. Atau kita juga menggunakan auditory gitu, teman-teman. Saat kita belajar, kita saling menyentuh satu sama lain. Dan di sana mereka merasa diterima. Mereka merasa ada yang mau mengajari saya dengan sebegini rutinnya seperti itu. Dan itu cukup membekas di hati mereka saat itu. Dan mereka sangat-sangat antusias. Dan di pasar Badung juga, sambil nunggu bapak ibu jualan gitu ya, di sini kita coba buat ruang belajar karena banyak dari mereka juga yang ternyata putus sekolah. So we created a small intensive class there as well. Ada berbagai jenis anak-anak yang kita ketemu juga. Dan yang terakhir, currently we are working in there, salah satu misi pemberataan pendidikan, kita tetap membangun konsistensi dengan mencari sampel dengan orang yang lebih dewasa. Kita tantang diri kita sendiri, namun tetap menyesuaikan kapasitas dan mempersiapkan tentunya apa sih yang kita hadapi nanti. Dan ternyata responnya sangat-sangat positif. Seperti itu, ada orang dewasa yang kebetulan disabilitas juga, namun ternyata mereka juga masih bingung. Karena sering ada volunteer bully datang ke sini, gimana ya cara ibaratnya merespon kembali atau membangun interaksi dengan mereka dan dengan kehadiran kami dan relawan-relawan kami yang sangat tulus datang setiap minggu jauh-jauh dari Denpasar ke Giyanyar, itu apa ya teman-teman? Ternyata saat kita menolong kehidupan orang lain, berkat yang sama juga datang ke dalam hidup kita. Padahal di awal mungkin bukan itu yang kita cari. Kita hanya melihat kita bisa, kita mau, dan kita ingin berbagi gitu teman-teman. Semenjak melakukan pengabdian, banyak aspek kehidupan, banyak kemudahan yang saya rasakan karena niat kita dari awal sudah terbangun seperti itu. Tidak untuk eksistensi, tapi betul-betul untuk kontribusi teman-teman. ini mungkin teman-teman bisa nonton sedikit what we're done yang bisa jadi referensi teman-teman juga nanti. mohon maaf apa soundnya terdengar? Masih belum, Kak. Ya, maaf, Pak. Soundnya belum ada. Oh, oke. Berarti saya ulang share screen-nya ya. Sebentar. Please give me a minute. Stop share. Share screen, share sound. Oke. Oke. Mentally. Wow. adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia berlarilah tanpa lelah takkan terikat di angkasa warnai bintang di jiwa menarilah yang terus tertawa walau dunia tak seindah sekarang tersyukurlah pada yang puasa dan I will be a sukses cinta kita 100 selamanya and I hope I will meet my partner cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi walau hidup kadang tak adil tapi cinta lengkapi kita selamat 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 waktu jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi atau selamat unan string mewarnai selamat selamat Akselam, Akselam, kita semua bisa ini Akselam, 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 kita semua bisa ini Excellent, excellent, excellent Kita semua bisa inggris Excellent, excellent, excellent Kita semua bisa inggris Yes, yes Brazzy Nogali, excellent, excellent, excellent Kita semua bisa inggris Oke, baik teman-teman mungkin sudah bosan dengar kata excellent, excellent dari tadi Nah, itulah sedikit film dokumenter yang juga saya dan tim produksi teman-teman Di sini dalam belajar Di sana ada namanya antusiasme Simbol angka tangan Berarti kita menunjukkan antusiasme kita saat proses belajar Di sana terkandung makna bahwa pembelajaran itu lebih baik Dititik beratkan pada prosesnya Bukan seberapa besar hasil yang kita raih Karena itu memang tidak terlihat hari ini teman-teman Jadi bagaimana kita menghargai orang lain Menanamkan terus kejujuran Dan tetap berantusias gitu Mengikuti proses belajaran Karena apapun yang terproses dengan matang Pasti outputnya juga akan lebih siap gitu teman-teman Banyak dari kita yang sekarang tuh Lebih suka hal-hal yang sifatnya instant Yang lebih cepat kita dapatkan Atau lebih cepat populer gitu Tapi ternyata core dari pendidikan tuh bukan itu Membentuk manusia Itu proses yang akan berjalan sepanjang waktu Dan kegiatan tidak berhenti sampai di sini Tapi bertahun-tahun lagi juga Terus kemampuan apresiasi Adalah bagaimana kita mengapresiasi usaha orang lain Agar Aduh banyak yang bilang kita semua bisa Inggris Agar mereka juga punya Apa ya Rasa untuk membangkitkan kembali Effortnya mereka gitu Kadang kan kita suka berhenti Kalau misalkan Mereka tidak menghargai effort saya Jadi buat apa saya harus susah-susah Mengusahakan sesuatu Dengan cara Noticing someone's achievements Or encouraging someone's success It could be great This kind of attitude will Open many opportunities of growth Dan yang terakhir adalah Semangat keterlibatan Katika sempat bilang sama kita Kalau misalkan kita dilibatkan Dalam proses belajar Kita akan menjadi sesuatu Kita akan lebih merasa Tidak cepat lupa Kita akan beneran belajar Nah disinilah merangkul Semangat keterlibatan itu penting sekali Terutama nih Terutama dalam menciptakan Lingkungan yang Lingkungan yang lebih baik Lebih baik untuk belajar Seperti apa yang kita lakukan disini Dengan orang-orang melihat Ternyata ada loh Seseorang seperti kalian yang Mau ikut kerelawanan Dengan motivasi yang tulus Dengan harapan Ingin memperbaiki Perspektif orang lain Tentang pendidikan misalnya Hal sekecil tuh Teman-teman juga harus notice So please Be proud As long as it is good And it is inspiring And it is able to contribute Like why not just go for it Gitu teman-teman Dan mungkin ada juga sedikit yang menyinggung Kita semua bisa Inggris gitu ya teman-teman Awalnya tuh Gemes gitu Kenapa masih banyak orang yang Mengatakan gak bisa bahasa Inggris Ketika Banyak peluang yang ditawarkan Terkhususnya untuk menciptakan kehidupan lebih baik Kalau kita mau belajar Nah dari situ Kami menangkap bahwa Wah ini ternyata bukan soal Trendnya Tapi attitude dan mindset kita terhadap sesuatu itu Itu mungkin candaan ya Bagi sebagian besar It's fun Tapi disini Kreatif Kalau teman-teman menyinggung poin awal saya Soal kreatif So it's not just a language teaching But it's also a storytelling It's also a documentary film It's also a job That will easily be delivered But deep inside It has a deep meaning gitu teman-teman I hope that I can deliver it well Dan teman-teman juga Pasti punya segudang ide kreatif Yang nanti akan disuruhkan dalam program-program pendidikan Dan mungkin ini bisa jadi salah satu referensi Tuangkan nilai-nilai yang teman-teman Percaya selama itu baik dan positif dan berguna I'm pretty sure that It will be a lifetime memory That you left something And you receive it back In form of other Kita Wow Next Oke Soalnya sebuah sudah nonton Dan disini I'd love to highlight the project as survey with sincerity Are you ready? Kalau teman-teman ada kertas di sampingnya Atau Ada HP Boleh banget dibuat bareng-bareng Tagline apa sih Yang menggambarkan diri teman-teman Nanti ketika sudah terjun bersama-sama Di bidang pendidikan misalkan Apakah teman-teman mau Menyebarkan nilai-nilai Keberanian misalkan Dare to be different Or be brave, be the real you Bisa banget teman-teman udah harus memikirkan itu dari sekarang Supaya nanti You'll be a person Will be remembered Gitu Namun nilai-nilai yang saya pegang disini Adalah survey with sincerity Yaitu melayani dengan ketulusan hati Dan It is reflected through my work Bagaimana kita Compassionately understanding people needs Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan disini Mudah-mudahan teman-teman juga bisa ikut inspirasi Dalam mengabdi Berkat tidak hanya datang dalam bentuk materi Lingkaran positif Hati yang penuh cinta Ruang untuk mengembangkan diri Perspektif baru dalam memandang kehidupan Juga merupakan berkat Like when you're a sister you give everything back And it even much bigger Than what you give Mungkin Lebih banyak materi yang kita habiskan Untuk masing-masing berkumpul di NTT Bersama-sama dari provinsi masing-masing Tapi yakinlah teman-teman Di sana nanti pasti ada hal-hal kecil yang Suatu saat Tak akan lekang dalam ingatan gitu Entah dari masyarakatnya Entah dari anak-anak yang nanti teman-teman temuin Atau dari pemahaman baru Yang membuat teman-teman tahu Membuat teman-teman tuh punya cerita Kalau nanti kumpul di tongkrongan gitu Sama teman-temannya Kayak wah kemarin saya ke NTT Saya melihat ini How I can compare Di NTT sama di tempat saya Apakah lebih banyak hal yang saya jadi syukuri Atau ada hal yang ingin saya perbaiki Kemudian Setiap harapan adalah nyala Yang mengantarkan kita pada kualitas hidup yang lebih baik Dengan catatan jika kita gigih berjuang Ketika kita memiliki purpose dalam hidup Kita punya visi misi yang jelas Dan kita setiap hari membangun kebiasaan-kebiasaan Atau networking yang mengantarkan kita pada How exactly we live In everyday living Percayalah itu juga usaha kita Untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik Enak loh punya harapan Enak punya sesuatu yang kita baru bangun pagi Kita selalu punya alasan To keep going Gitu dan Temukan alasan itu dari dalam diri kalian Sesepilih Hari ini saya bangun Masih ada mimpi yang belum saya penuhi Masih ada orang-orang yang saya cintai Masih ada kesalahan yang harus saya perbaiki So it is Hal sekecil itu adalah harapan Dan harapan di luar sana Menunggu untuk kita nyalakan Salah satunya melalui pendidikan Ketaatan, kesetiaan, komitmen, dan dedikasi Membuat hidup ini punya makna dan itu adalah harta yang mahal Kalau kita punya uang banyak Kebutuhan kita cukup Tapi itu bisa hilang kapan saja Itu tidak kita bawa hingga akhir Dan bahkan lebih sering Flownya We get That we spend Tapi Hal-hal yang di dalam diri kita Yang tidak bisa dicuri oleh orang lain Adalah integritas Dalam bentuk nilai-nilai yang teman-teman yakini Itu hal yang mahal Yang teman-teman bisa bawa kemana-mana Dan bahkan jika teman-teman sebarkan Itu akan kembali lebih banyak Dan itu yang membuat hidup kita punya makna Note that It's an expensive thing It's a blessing It's the precious things Gitu teman-teman Yang keempat Ilmu pengetahuan dan ketulusan hati Tidak hanya menjanjikan masa depan untuk kita Namun juga orang-orang di sekitar kita Well, that's just what I said about uplifting someone's life That at the end of the day I don't know where it goes I don't We don't know how it works It uplifts ourselves Seperti itu Karena kita punya sesuatu Yang berguna bagi kehidupan banyak orang Yang tidak hanya bagi kita gitu Saat saya mengajari bahasa Inggris Saya pikir Hal itu adalah hal yang biasa Tapi menurut teman-teman Yang mungkin sering struggle Saat berbicara dengan Voluntir bule yang datang Karena kalau misalkan tidak bisa berbicara Maka Akan banyak keterbatasan yang dirasakan gitu Dengan mengetahui hal sekecil To be Mengetahui sekecil ungkapan-ungkapan Can you tell me the way to? Ternyata itu yang selama ini Membuat mereka menjadi lebih percaya diri Sekarang kalau misalkan bertanya lagi Jadi lebih berani Lebih gak takut Karena pernah punya pengalaman Kita pernah didorong Kita pernah digali potensinya segini banyak Jadi itu sangat-sangat membantu kehidupan orang lain Dan yang terakhir Ketahui nilai-nilai yang kita pegang dalam hidup Bangun terus diri kita Suatu hari kita akan menemukan titik Di mana kita sadar Ternyata kita dibekali dengan banyak sekali potensi Mungkin ada sepatah dua patah kata yang teman-teman juga Saya harap teman-teman sadari dalam diri masing-masing Karena disini konteksnya pendidikan Of course we build someone else Tapi yang pertama kali kita harus bangun adalah diri kita sendiri Entah itu pengetahuan kita, pengalaman kita Atau bahkan iman kita dalam menjalani sesuatu Kita semua pun masih belajar Kita tidak luput dari rasa salah Atau, maaf, tidak luput dari kesalahan Namun kita pun punya ruang untuk memperbaiki itu Untuk menyalahkan lagi harapan-harapan itu Sejak awal membangun proyek Bahkan saya sendiri tidak pernah terbayang Karena di awal hanya suka mengajar dan suka seni Di mana ketika kuliah Menjadi dancer, modern dancer Jadi disanalah proses untuk menggali Saya yang saya lihat hari ini Ternyata terbentuk dari keputusan-keputusan yang dari dulu saya ambil Untuk tetap tekun mengisi diri dari berbagai sisi Begitu teman-teman Oke, next Nah, gimana sih cara teman-teman juga bisa ikutan terlibat dalam pemerataan pendidikan Memang dimulai dari diri sendiri Tapi pasti ada formulasi yang harus kita jadikan framework di sini Yang pertama, temukan relevansi Teman-teman harus bisa menggambarkan apa sih passion kita Where we are good at Ada yang punya passion bahasa Ada yang punya passion Seni Ada yang punya passion Public hall Atau apapun teman-teman Figure it within yourself Di depan banyak orang ini Semua dari kalian punya kemampuan yang sama luar biasanya Dan what is the problem? Apa masalah yang teman-teman temukan Terkait dengan bidang kalian Atau terkait dengan passion kalian Saat saya memulai Saya teringat Bahwa saya menemukan masalah Di daerah tempat saya tinggal Yang katanya Sudah bagus Kamu pasti orang Bali ya Berarti bahasa Inggrisnya bagus dong Nah, ternyata belum tentu seperti itu Ternyata masih banyak orang yang juga struggle Dalam menyampaikan sesuatu Dan itu tentu tidak hanya terjadi di sini Cuma identiknya di sini Nah, saya ingin saat itu I have purpose to Build the human resources Dan caranya apa Ternyata bisa nih dari bidang yang saya kembangkan Dan waktunya timingnya juga pas sekali teman-teman Jadi adanya pandemi itu memang Sebuah cobaan Yang tidak Satupun orang mengharapkan Tapi ternyata Jika tidak dari sana Momentum itu Melahirkan banyak sekali change makers Atau gerakan-gerakan sosial seperti ini Yang membuat kita lebih solid gitu Dan yang terakhir How can I offer solution? How can I offer solution? Di sini terkait dengan Bagaimana teman-teman Tidak hanya memberikan solusi Tapi mengemas solusi teman-teman Menjadi sesuatu yang lebih aplikatif Dan bisa didengar Mudah Dengan orang lain Seperti misalkan hashtag Gak bisa bahasa Inggris Jadi kita semua bisa Inggris Sederhana Tapi perjalanannya panjang Konsistasinya besar Cobaannya juga Besar gitu teman-teman Dan yang kedua Teman-teman juga bisa membangun Maaf Memulai dengan cara Membangun kolaborasi Di sini ada Teman-teman harus berfikir juga Where do people I can work with? Siapa sih orang-orang yang Dalam merealisasikan purpose ini Bisa kita aja kerja bersama-sama Mungkin Orang itu adalah teman dekat saya Mungkin orang itu adalah teman yang Tidak sengaja saya temui Yang kita pernah bertukar ide Tapi waktu itu saya nggak Ngeh gitu Mungkin juga orang yang Teman lama Yang saat ini sudah berkembang Dan bisa nih kita Sharing vision bareng-bareng Bangun kolaborasi Misalkan bersama co-founder saya Background saya yang sastra Yang mungkin hanya tahu mengajar Tapi teman saya berasal dari Public Public policy Ya disitulah Teman saya adalah orang yang lebih tahu Bagaimana cara Membangun sistem Dan mengatur SDM Dan proses recruitment Proses design Atau proses perizinan Itu mungkin jika Saya berdiri sendiri Atau saya tidak Mempercayakan tugas ke teman Itu akan berat juga Dan tidak akan sejauh ini juga Jadi temukan Circle atau teman Yang teman-teman tahu Itu bisa Melengkapi gap-gap Kalian Dan juga Tumbuhkan mindset positif Bahwa dalam volunteering Kita tidak pernah tahu Siapa yang akan nanti Nanti kita akan temukan Siapa yang mungkin Di tengah-tengah perjalanan Salah satu dari teman kalian Akan membantu kalian Be open to write things Kita bisa share ideas Kita tetap bisa belajar Kita bisa tetap Bangun solidaritas Hari ini mungkin belum penting teman-teman Tapi Dua tahun lagi Lima tahun lagi Kita belum tahu Satu orang yang kita temui Yang kita perlakukan baik Yang mengetahui nih What we are working now Ternyata mungkin bisa merekomendasikan kita Dan Di perjalanan saat volunteering nanti Teman-teman juga pasti akan belajar budaya Teman-teman belajar Beradaptasi Ke sesuatu yang mungkin kayaknya Belum pernah kami temukan sebelumnya Jadi Cobalah Tumbuhkan mindset positif Dengan keanekaragaman Because this is such a great opportunity And experience In a lifetime Minimal teman-teman Pernah mencoba hal seperti ini sekali Mungkin banyak juga yang sudah Terjun di dunia volunteering juga sebelumnya Tapi Saat itu saya sangat menemukan berkat dari Hal-hal kecil seperti Berinteraksi dengan kepala desa Berinteraksi dengan warga Membangun Berbagi ilmu Dalam program-program yang kita miliki Menjalin komunikasi antar sesama relawan Dan Melatih kedisiplinan juga Kita bangun pagi Voluntaring Terus senam Terus Sibuk buat persiapan Itu kan bagian dari proses juga yang suatu saat akan kalian kenang Dan yang terakhir Terbuka dengan peluang So Today's reality Is an accumulation of the dots Either that is our choices Our decision Dan selamat kepada teman-teman yang sudah fix menjadi relawan Pasti melewati proses yang panjang juga Dari menentukan program kerja Mengikuti proses wawancara Sampai Beberapa waktu lagi nanti akan turun langsung ke Labuan Bajo Ini adalah salah satu petualangan kami di Raja Ampat Dengan relawan nasional lainnya Di sini Setiap daya di Indonesia pastinya menawarkan pengalaman alam teman-teman yang tidak akan terlupakan Dan nanti entah apa yang teman-teman temukan di NTT Tapi ketika di Papua Saya sendiri mengalami bahwa Biasanya kita bangun pagi di depan Lihatnya rumah atau tetangga atau aspal atau kota-kota Tapi di Papua Menemukan air Kemana-mana harus naik boat atau naik bodi Dan tidak ada motor Jadi itu betul-betul adaptasi yang tidak biasa teman-teman Tapi itu It is a part of sacrifice as a volunteer Itu salah satu pelajaran berharga dalam hidup yang saat itu saya alami Dimana juga tidak ada sinyal Mau bales chat teman itu harus nyebrang pulau Dan syukurnya diantar oleh Panitia yang sangat kooperatif Jadi segala keperluan waktu itu bisa terakomodasi dengan baik Jadi Hal yang kita anggap mudah nih sekarang Oke kita bisa bales chat WhatsApp teman-teman Kita bisa Webinar Kita bisa mengikuti kelas dengan baik Tapi di luar sana Ternyata hal seperti ini adalah mahal Gitu teman-teman Harus menyebrang pulau Harus naik gunung Harus cari sinyal Jadi pengalaman seperti itu yang Mudah-mudahan juga teman-teman nikmati nanti Saat menjadi relawan Yang pastinya juga memiliki semangat untuk berdedikasi Oke I promise this will be the last line My wish for Indonesian youth Ada salah satu quote dari Yang mungkin merangkum semua materi pembekalan kali ini Give the youth a proper environment Berikan pemuda lingkungan yang tepat Dengan dukungan Dengan kasih sayang Dengan pemahaman yang benar Dengan usaha yang terus konsisten Motivate them Extend them support they need Berikan mereka motivasi Tidak hanya dalam belajar Namun juga dalam Membekali diri untuk kehidupan selanjutnya Selanjutnya Selagi kita memiliki kapasitas Dan Kita pengen Dengan yang baik Selanjutnya Setiap Setiap Satu 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 Melalui Orang itu Dan mereka suatu saat akan teringat Jadi saya mendapatkan ini dari Educator yang saya ketemu di Market Seperti Banyak sekali Pengalaman-pengalaman Dari guru kita Yang membentuk kita hari ini Yang suatu saat akan disampaikan juga Dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Dan itu adalah Bagaimana kita dibentuk sebagai seorang manusia Oke Yang terakhir It's the love and light Let the light of love enlighten the whole world Melalui pengabdian yang teman-teman nanti akan lakukan Terima kasih Baik Baik Amalia Terima kasih Atau semua para materi Memberikan insight yang luar biasa Dan aku Mention Suatu Kalimat yang tadi Kakak berikan bahwa Dalam pengabdian itu Memang Enggak harus membuat mereka pintar Atau langsung Memberikan dampak yang luar biasa Namun setidaknya kita bisa Buat mereka sadar Dan ketika Juga kita Berikan pengabdian Juga Enggak harus Dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa Tapi Dengan ide yang Ide-ide kecil Dan juga kegiatan-kegiatan kecil Yang Nantinya lama-lama Akan memberikan dampak yang luar biasa Dan juga itu relate dengan Efek bola salju tadi Begitu ya Kak Amalia Betul Terima kasih Sudah dilanggung Oke Mungkin selanjutnya adalah sesi tanya-jawab ya Kak ya Saya memberikan kesempatan Sekitar dua atau tiga orang penanya Mungkin boleh langsung on cam Atau bisa ditanyakan di kolom chat Dan nanti aku bantu banyakan Silahkan Kak Kak Oke Kak Udah ada pertanyaan pertama Sudah ada pertanyaan Aku langsung jawab ya Oh iya Mau dibacain dulu atau gimana? Boleh aku bantu baca dulu ya Kak Dari Kak Salwa Izin bertanya Kak Bagaimana cara mengubah mindset Atau pandangan kebanyakan orang Terhadap kita yang sedang belajar bahasa Inggris Karena Gak sedikit orang-orang yang awalnya semangat untuk belajar Inggris Kemudian down atau kurang bersemangat Karena lingkungan sekitarnya mengatainya so Inggris Terima kasih Begitu Kak Silahkan Oke Terima kasih pertanyaannya dari Kak Salwa Lut Oke Ini hal yang akan terus kita temukan Saat memang kita pengen menciptakan perubahan teman-teman Yaitu adanya kontradiksi Dari apa yang kita lakukan Karena memang mungkin hal yang kita lakukan itu tidak biasa Atau tidak umum Tapi kita masih bisa siasati dengan cara Jadilah seseorang yang Diuntungkan Dari hal yang kita bisa miliki Contohnya Bisa saja Dengan Punya skill bahasa Inggris yang baik Ternyata Aku bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak Kan banyak tuh teman-teman Pekerjaan yang mencaratkan harus bisa bahasa Inggris Harus miliki bahasa Inggris Dan ketika kita tidak membekali diri kita dengan hal itu Mungkin Ada kandidat yang lebih layak Which is sedikit peluang kita untuk masuk ke situ gitu teman-teman Terus mungkin dengan bahasa Inggris Kita menjadi orang yang lebih percaya diri Karena ada sesuatu yang dilihat dari orang lain Dan itu menginspirasi mereka untuk belajar juga Dengan mempunyai ilmu Atau memiliki skill bahasa Inggris yang lebih baik Kita bisa berbagi Terhadap sesama Ya Bisa berbagi terhadap sesama Dan It's not just Transferring knowledge But build a sense of humanity And uplifting someone's life Banyak figur-figur yang sekarang Sudah mulai Membiasakan Untuk ternyata berbahasa Inggris itu bukan hal yang Tabu lagi gitu Tapi itu sangat biasa gitu teman-teman Mewajarkan bahwa setiap proses yang kita Canangkan untuk perubahan itu Memang perlu adaptasi yang besar Butuh mental yang lebih kuat gitu Kemudian yang terakhir Ya Be the person that you want to be Dengan skill ini Tanpa kita harus Berbicara banyak Begini begini lah Atau kita memprotes Atau kita tidak setuju kontradiktif dengan pemikiran orang lain Apa ya Dan kita menunjukkan Kita diam But people see People will notice what we do Because people Will Give their Opinion Not just what we say But what we do Apalagi jika itu juga membuka Mata mereka akan sesuatu So why not? Gitu Kalau misalkan ada yang bilang so Inggris So Inggris Gimana ya Kalau dari aku pribadi Aku lebih suka Ignore ajalah I can keep going I can keep growing And Bahkan suatu saat Jika banyak orang yang mulai sadar Dengan sendirinya Orang yang mengatakan itu Juga Akan tercerahkan Karena sekarang Mulai banyak orang yang Mengetahui bahwa This job Is such You know It won't bring us anywhere Gitu Mengatakan orang lain so Inggris Itu tidak Akan membawa kita kemana-mana Kecuali Kalau misalkan Dipakai di Hal-hal yang Kurang relevan Itu mungkin Tapi itu lain lagi Seperti itu Apakah cukup menjawab? Mungkin dengan skill bahasa yang Jika teman-teman Punya mimpi Untuk menjelajahi dunia Pengen keluar dari negeri Itu akan lebih mudah Itu Jadi bukan masalah Bisa Bisa bahasanya Atau tidak Tapi bagaimana Kemampuan ini Membuka peluang-peluang Atau jalan-jalan baru Bagi hidup kita Dan tentu Hidup orang lain di luar sana Oke Terima kasih Kak Malia Gimana Kak Salwa Apakah terjawab Pertanyaannya? Terjawab Kak Terima kasih Kak Malia Sama-sama Oke Kak Lanjut lagi Pertanyaan yang kedua ya Kak Dari Kak Firman Mungkin ini bukan Pertanyaan ya Keren Kak materinya Kalau mengajar bahasa Itu menurut saya Tentang kebiasaan Ya maaf Kalau salah Maka dengan waktu 10 hari di sana Dibutuhkan program Yang terstruktur Untuk mengajar bahasa Inggris Mungkin Kalau ada detail materi Program pembelajaran Bahasa Inggris Yang pernah Kakak lakukan Bisa dibagikan ke kita Begitu Kak Oke Siap Terima kasih banyak Kak Firman Sudah menyanyikan hal yang Sangat-sangat Aplikatif Gitu ya Untuk materinya Tergantung lagi Kita harus melihat Apa sih yang Daerah itu butuhkan Dan bagaimana Sasaran kita itu siapa Beda sasaran Ternyata beda kebutuhan Teman-teman Kalau misalkan Sasaran kita anak kecil Memang progresnya Agak sedikit lambat Dalam artian Itu kan Fokusnya lebih ke Gimana supaya mereka Senang belajar Bukan langsung bisa Bahasa Inggrisnya Tapi Kalau misalkan Casenya seperti Pengabdian saya kemarin Yang memang ternyata Pertama Sasaran kita adalah Orang-orang yang Sudah sadar Memang butuh juga Gitu Kebetulan daerah wisata juga Mereka kan lebih mudah Mengetahui maksud kita Dan Jalan untuk menyebarkan Kesadaran berbahasa itu pun Akan lebih Baik gitu teman-teman Jadi saat itu Jika Target teman-teman Pariwisata ya Saya menemukan masalah Dimana banyak Turis berkunjung Tapi SDM nya Masih belum berani Karena masih belum tahu Apa yang dibilang Memang Short course Dua hari English workshop itu Gak cukup Tapi kita bisa tinggalkan Buku panduan Buku panduan yang Kita copy Kita perbanyak Kita letakkan di Tourist information Terus kita latih Bagaimana Mereka menggunakan buku itu Di segala situasi Jadi konteksnya itu Ada situational speech Gitu teman-teman Langsung Kita mengajari Bagaimana materi itu Bisa teraplikasi Tentunya kita melihat juga Seharian mereka seperti apa Seperti itu Buat Sesuatu yang Juga Menarik Mungkin Kalau misalkan terlalu akademik Orang akan segan belajar Nah bagaimana saya Waktu itu menjadikannya menarik Adalah Dengan cara Meyakinkan bahwa Ini adalah Solusi yang aplikatif Suatu saat Kalian pasti membutuhkan Hal ini Dan kita membuat Semacam Short interview Seperti itu Kita buat dalam rangkaian Satu hari Itu namanya English Day Targetnya juga anak-anak Dan juga orang dewasa Tapi tentunya Kedua hal itu Punya Fokus yang berbeda Dan urgency yang berbeda juga Dan kemudian Oke Dari pengabian sebelumnya Yang memang sudah berjalan di Bali Itu Kami sesuaikan Menurut Cara belajar mereka juga Detail materinya apa Pasti berbeda-beda Misalkan Ternyata Anak-anak tidak butuh Sesuatu yang Terlalu Jauh gitu Sesuatu yang langsung bisa Yang penting mereka ingat Oke Saat mengucapkan ini Kakak-kakak itu Excited Kita bisa bertanya Soal toilet dimana Atau Mau kemana Hal-hal seperti itu Jadi Materinya Lebih baik menyesuaikan Kebutuhan Selama 10 hari itu Misalkan 10 hari di sana Kebutuhan Orang-orang yang ada di sana Seperti itu Dan terutama jika hal itu Berjalan lebih spesifik Karena yang pariwisata Dan di sekolah itu kan Pasti Beda Nah tergantung Kalian Mau yang mana Dan juga Ketika di Raja Ampat kemarin Kebetulan Karena infrastruktur sekolah Juga kurang memadai Dari segi tenaga pengajar juga Kebetulan sendirian Jadi satu guru bahasa Inggris Itu mengajar satu kampung Jadi agak berat ya Nah Ketika kita membuat program Sharing session Di sana Gurunya sangat senang Karena ternyata Ada loh Orang yang Men-sharing Perubahan hidup apa Yang mereka alami Ketika mereka Berani menantang diri mereka Untuk belajar bahasa Inggris Gitu Mungkin bisa disurvey lagi Kalau misalkan Ada teman-teman Dari divisi pendidikan Yang punya Apa ya Ibaratnya Kisah menarik Yang memotivasi orang-orang Akan agensi pendidikan itu Sebelum benar-benar mengajar Gitu Karena kalau mengajar kan mungkin Dari sekolah juga bisa Tapi What is the specific things That you guys delivered here Mungkin juga Dari segi pembangunan media-media Bahasa Inggris Yang mengudahkan mereka untuk Mudah mengakses Saat mereka perlu Terima kasih Apakah cukup menjawab Ya terima kasih Kak Malia Untuk Kak Irma Terjawab ya Kak Oke baik Mungkin yang terakhir Dari Kak Irna Kaleda Silahkan Kak Terima kasih Terima kasih Atas kesempatannya Selamat kenal Kak Malia I like your voice Your voice make me feel peace Terima kasih 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 Mungkin Terima kasih 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 Mudah Banyak orang yang bisa 글 Terima kasih Terima kasih Terima kasih voice to the youth I know that through this kind of things I can make someone lives better jadi temukan juga cara-cara dimana ilmu pengetahuan ini ternyata bisa mengatasi kesulitan mereka nanti jadi diceritakan aja gitu aku itu tipe pengajar yang compassionate, jadi sebisa mungkin aku selalu pengen sharing gitu mau apa sih nanti misalkan kamu kamu setelah dari sini mau kemana setelah menempuh pendidikan ini mau kemana lanjut, dan disana aku cari penyesuaian gitu, baru aku bangun kayak, oh contoh ya kalau misalkan mau kerja di Jepang, minimal harus bisa bahasa Inggris loh sedikit-sedikit kan masih keluar minimal kalau gak bisa bahasa Jepang bisa diakalin pakai bahasa Inggris jadi pancing-pancing hal-hal seperti itu gitu dan kalau misalkan itu agak sulit karena mengingat masa kita ada kolektif bukan individu kita bisa buat suatu proyek dimana ya itu tadi peserta didik tadi dilibatkan gitu, jadi misalkan teman-teman di divisi pendidikan ceritakan pengalaman teman-teman entah kesulitannya sampai bagaimana teman-teman keluar dari kesulitan itu misalkan misalkan ya buat mading gitu dari sini terus aku tuh takut berbahasa Inggris karena aku sering di judge aku takut berbahasa Inggris karena aku gak punya lingkungan yang baik atau aku gak punya partner ketika teman-teman bawa ini kesana mereka yang membaca ya khususnya orang dewasa atau orang sumuran kita juga merasakan bahwa keluhan ini tidak hanya dirasakan oleh kita tapi bahkan dari relawannya sendiri gitu jadi marilah kita bareng-bareng ubah yang tadi gitu so you are all in the same shoes but you are all want to change for the better sediakan juga solusinya misalkan ini mading terus di sini pengalaman buruk atau pengalaman baik suguhkan ke mereka buat mereka punya penilaian sendiri orang-orang yang masih skeptis mereka akan menilai mungkin oh ternyata kesulitan seperti ini tidak hanya saya yang merasakan tanpa perlu dipaksa harusnya saya sudah memiliki kesadaran karena untuk mencapai hal yang kita inginkan tentunya saya harus mebekali diri dengan skill yang ini kemudian jika di kolom satu lagi pengalaman baik yang saya rasakan ya I truly feel like it improve all of my life aspect wah ternyata ada yang sama nih besar kemungkinan justru orang yang bisa itu ibaratnya jadiin role model jadiin brand ambassador saat mengajar gitu ya bisa dibantu dari mereka gitu so it's a sense of holding everyone not to being smart but to be open gitu apakah cukup menjawab? cukup terima kasih terima kasih Irna oke terima kasih Kakak-kakak yang udah memberikan pertanyaan ada terima kasih terima kasih dari Kak Nikolas thank you Kak Amalia you are so excellent every word you said are best for us seriously keren banget semoga terus berkaya dan diinspirasi banyak orang terima kasih banyak sebelum menutup diskusi hari ini aku juga mau mengucapkan untuk Kak Amalia sudah bersedia berkenan dan berapresiasi sebesar-besar untuk Kak Amalia untuk menjadi narasumber bersama IATC oke Kak Amalia mungkin kita langsung ke sesi dokumentasi ya Kak untuk hostnya mungkin bisa langsung dipindahkan ke Kak Bayu Abdul Fatah ya Kak untuk pemberian sertifikat terima kasih Kak Amalia terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke sudah untuk teman-teman dimohon untuk on cam ya karena ada sesi dokumentasi sambil menunggu sertifikatnya dulu ya terima kasih Sebentar ya Kak Sedia pindah khasnya? Oke Hey teman-teman yang bisa on cam, you on cam, kita foto bersama, keluarkan gaya terbaik terhebohnya Oke aku bantu hitung ya Kak Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Oke tanpa sertifikat ya Kak Satu, dua, tiga Kali lagi ya Satu, dua, tiga Oke Terima kasih Kak Amalia Terima kasih teman-teman semuanya Mudah-mudahan semuanya insightful dan bisa bermanfaat Dan bisa aplikatif juga Kalau misalkan ada yang mau ditanya Mungkin bisa DM ke aku At Amalia Angga R Kita bisa sharing bareng karena disini mungkin kurang cukup waktunya Terima kasih Iya, bahagia dan saat lalu ya Kalau teman-teman tanya bisa langsung DM aja ke Instagram Selamat penjelajah negeri Labuan Bajo And God bless you all Terima kasih Kak Sudah bisa live? Sudah, boleh Kak, boleh Sala-sala Oke teman-teman Kita ke sesi dokumentasi lagi sekali lagi ya Untuk slide satu sampai ke slide kedua Yang bisa on cam boleh on cam Biar masuk IG-nya di ATC nih Kak Oke aku hitung ya Satu, dua, tiga Oke tahan slide kedua juga Satu, dua, tiga Oke teman-teman Terima kasih atas partisipasi kehadirannya dan semangatnya hari ini Semoga apa yang dipaparkan hari ini bisa memberikan berkat Dan juga membawakan manfaat nantinya ketika kita Melakukan pengertian ke Labuan Bajo nanti Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Dan mohon maaf apabila selama menjadi moderator Aku masih ada kesalahan Aku sebagai moderator Granita Pamit undur diri Sampai bertemu di lain kesempatan Terima kasih atas perhatian, Kak Bye-bye Boleh yang mau Terima kasih, Pak Granita Terima kasih atas perhatian, Kak